Wanita itu hanya masuk untuk menyapu lantai, tanpa diduga. Ia dengan mudah memecahkan masalah kebangkrutan perusahaan publik. Semua pemegang saham mengira dia main-main, berteriak untuk mengusir wanita itu. Tapi begitu dia selesai berbicara, saham yang ditekan oleh empat keluarga besar mulai naik secara bertahap. Melihat pemandangan ini, semua pemegang saham yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam waktu singkat, wanita itu membalikkan kerugian ratusan miliar perusahaan. Tuan Fu telah menyelesaikannya. Tuan Fu, harga saham telah kembali ke harga pembukaan hari ini. Perusahaan kita telah bertahan. Bagaimana Anda melakukannya? Menghadapi pertanyaan CEO, wanita itu tidak terburu-buru untuk menjawab. Sebaliknya, ia mengajukan permintaan kepada CEO, berharap dia menyerahkan proyek medis yang sedang dibangun ke keluarga Zhang di Yunzu. Tanpa menunggu persetujuan CEO, wanita itu pergi dengan anggun. CEO melihat punggung wanita itu pergi. Hatinya tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Kemudian, CEO memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan proyek tersebut ke keluarga Zhang. Kemudian mengejar ke arah wanita itu pergi. Di sisi lain, gadis itu telah tiba sendirian di pintu Biro Urusan Sipil. Ternyata hari ini adalah hari jadi pernikahan ketiga gadis itu dan suaminya. Keduanya sepakat untuk bertemu di Biro Urusan Sipil. Saat ini, wanita itu masih mengira ini adalah romantisme unik suaminya. Pada saat ini, sebuah mobil mewah senilai puluhan juta yuan berhenti di depan Biro Urusan Sipil. Kemudian, CEO datang ke gadis itu dengan tampan. Perkenalkan saya, Fuling Yuan. Berasal dari keluarga Pudi Yunzu. Presiden grupku. Punya mobil dan rumah. Orang terkaya di Yunzu. Eh, bagus, bagus. Saya kekurangan pasangan nikah kontrak. Dan saya pikir Anda sangat cocok. Saya bisa membayar Anda 1 juta yuan setiap bulan. Selama Anda setuju untuk menikah palsu dengan saya selama 3 tahun. Pernikahan kontrak. Gadis itu langsung bingung dengan kata-kata CEO. Saya hanya membantunya memecahkan masalah kecil senilai ratusan miliar yuan. Tidak perlu menikah. Jadi dia buru-buru menunjukkan cincin di jarinya. Menunjukkan bahwa dia sudah menikah. CEO yang canggung buru-buru berkata kepada wanita itu. Lalu pergi dengan kecewa. Saat ini, suami wanita itu juga telah tiba di pintu Biro Urusan Sipil. Tepat ketika wanita itu dengan gembira hendak memberikan bunga kepada suaminya dia malah didorong tanpa ampun oleh suaminya. Kemudian berjalan mengitarinya ke pintu belakang. Seorang wanita licik dengan penuh perhatian turun dari mobil dan memberikan bunga wanita itu padanya. Belum sempat wanita itu bertanya. Pria sampah itu dengan lancang menyerahkan perjanjian perceraian kepada wanita itu. Suamiku, kau bercandakan. Tutup mulutmu. Jangan panggil aku suamimu. Suamiku, apa maksudmu? Aku bilang jangan panggil aku suamimu. Panggil aku Tuan Zhang. Suamiku, kenapa kau tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang panggil aku Tuan Zhang. Baiklah. Tuan Zhang, aku butuh penjelasan darimu. Kenapa kau tiba-tiba ingin bercerai denganku? Karena aku, Zhang Zekai. Dan kamu bukan lagi orang dari dunia yang sama. Ini adalah rencana proyek medis yang baru saja ditandatangani oleh grup Fu dan Zekai. Proyek ini bernilai ratusan miliar. Dan besok malam Zekai akan menghadiri upacara penandatanganan Fu. Pada saat itu, Zekai akan menjadi elit kelas atas Mingzu. Kamu hanya seorang pelayan pemulung. Bagaimana kamu bisa pantas berdiri di sisinya? Wanita itu hendak menjelaskan bahwa kontrak senilai ratusan miliar ini diberikan kepadanya olehnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh pria sampah itu dengan keras. Mengklaim bahwa yang dia butuhkan adalah istri yang dobro detailnya dan dapat membantunya menjadi sukses. Bukan wanita. Seorang petugas kebersihan yang hanya tahu cara memulung sampah setiap hari. Setelah selesai berbicara, dia bahkan melemparkan semua botol kosong yang dipungut wanita itu ke kepalanya. Dan dia tidak tahu bahwa identitas asli wanita itu adalah putri tertua keluarga terkaya. Alasan menyembunyikan identitasnya adalah untuk membantu suaminya. Membantu bengkel kecilnya yang hampir bangkrut untuk mencapai titik ini. Namun, pria sampah itu tidak tahu berterima kasih. Menganggap bakat bisnisnya sendirilah yang membuat keluarga mencapai prestasi seperti sekarang ini. Wanita itu akhirnya melihat wajah asli pria sampah itu. Tanpa ragu-ragu menandatangani perjanjian perceraian. Kemudian melepas semua yang menjadi milik pria sampah itu. Semuanya adalah barang kios seharga 9,9 Iwan. Terakhir, dia melepas cincin satu-satunya yang berharga. Melemparkannya ke pria sampah itu dengan marah. Pria sampah itu sangat marah hingga ingin menamparnya. Pada saat ini, CEO muncul tepat waktu dan menghentikan pria sampah itu. Dan mengatakan bahwa hanya pria yang tidak kompeten yang akan memukul wanita. Lalu berbalik dan bertanya kepada wanita itu apakah dia bersedia menikahinya. Aku bersedia. Yakinlah untuk menikahiku. Kamu juga tidak akan rugi. Sun Nang Sui, aku tahu bercerai denganku merupakan pukulan besar bagimu. Tapi kamu juga tidak perlu menyewa aktor untuk menyelamatkan muka. Untuk berpura-pura menjadi suamimu. Kan, Sun Nang Sui hanyalah seorang petugas kebersihan pemulung sampah. Mana mungkin punya uang untuk menyewa aktor. Mungkin, mencari gigolo dari klub malam. Jaga mulutmu tetap bersih. Aku orang terkaya di Yunzu. Fuling Yuan, orang terkaya di Yunzu. Benar. Bikin nakak. Kalian sampah masyarakat kelas bawah. Bisakah kalian berhenti bermimpi di siang bolong? Kalian sama sekali tidak mengerti betapa hebatnya Fuling Yuan. Fuling Yuan adalah legenda bisnis Yunzu. Top 10 pengusaha luar biasa. Kekayaan triliunan. Bahkan aku belum pernah bertemu. Gigolo sepertimu berani berpura-pura. Seorang ibu rumah tangga pemulung sampah. Seorang pria miskin tanpa kekuasaan dan pengaruh. Kalian berdua. Benar-benar pasangan yang serasi. Seberapa sombongnya kalian sekarang? Pada upacara penanda tanganan besok. Wajah kalian akan bengkak. Aku akan membuat keluarga Zhang kalian tahu. Apa itu penyesalan? Apa itu tidak punya apa-apa? Kamu, Zekai. Kenapa kita harus marah pada dua orang miskin ini? Setelah kalian menerima surat cerai. Mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu denganmu. Benar. Bukankah kamu ingin bercerai? Wanita jalan. Cepat pergi. Menemani selama tiga tahun. Berkorban selama tiga tahun. Tapi malah dibalas dengan pengabayan yang kejam seperti ini. Jangan sedih lagi. Upacara penanda tanganan besok malam. Aku akan memperkenalkanmu kepada Elit Yunzu sebagai istriku. Ekspresi keluarga Zhang pasti akan sangat menarik saat itu. Baiklah. Kalau begitu terima kasih Tuan Fu. Hem. Kamu kembali dan istirahatlah dengan baik. Hadiri upacara penanda tanganan besok malam dalam kondisi terbaikmu. Masuk. Nona muda. Tuan tua tahu kamu telah dianiaya. Khusus menyiapkan ini. Agar kamu menghadiri jamuan makan malam penanda tanganan. Nona muda. Ini adalah cincin yang dihukir dari berlian terbesar di dunia. Kalung permata yang pernah dipakai Kelly Wong Fei. Silakan berganti pakaian. Nona muda. Selamat menikmati. Jangan terus makan. Malam ini yang datang ke upacara penanda tanganan. Semuanya adalah tokoh terkenal di dunia bisnis Yunzu. Kamu lebih banyak berkomunikasi dengan para bos besar. Carikan ibu menantu kaya. Tenang saja. Bu, aku tahu. Dengan kecantikan dan keanggunanku. Pasti bisa menangkap mereka. Haha, baiklah. Oh, ayah. Oh, ayah. Sunang Sui, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tidak menyelinap masuk ke sini. Aku masuk dengan cara yang benar. Kamu juga pantas. Ini adalah grup Fu. Upacara penanda tanganan yang dibuat khusus untuk kakakku. Orang-orang yang bisa datang ke sini adalah orang-orang kelas atas di Yunzu. Kamu, seorang pemulung. Apa sih kamu? Apakah kamu tahu putraku akan menandatangani kontrak ratusan miliar? Jadi kamu lari ke sini untuk mengganggu putraku. Aduh, marah ya. Aku memang sengaja. Sengaja. Untuk membersihkan bau kemiskinan di tubuhmu. Tahukah kamu lantai yang kamu kotori ini? Lebih mahal daripada nyawamu yang murah itu. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Jangan mencemari. Udara masyarakat kelas atas kami. Kamu. Kamu gila. Maaf ya. Aku juga sengaja. Sengaja mencuci mulutmu yang bau. Kamu, Sunang Sui. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Oh. Bukankah ini Sunang Sui, putri orang terkaya di Tiongkok? Kenapa? Belum cukup berpura-pura di tempatku. Jadi kamu lari ke sini untuk melanjutkan. Sunang Sui. Bisakah kamu melepaskanku? Kita sudah bercerai. Bahkan jika kamu terus menggangguku, aku juga tidak akan memedulikanmu. Sikapmu yang suka menjilat itu benar-benar menjijikan. Aku mengganggumu. Kamu akan segera tahu. Kamu di depanku hanyalah keberadaan yang tidak berarti. Dan masih berani bermimpi mendapatkan kontrak ratusan miliar dari grupku. Selama aku di sini. Sama sekali tidak mungkin. Kamu jangan menunjuk-nunjuk putraku di sini. Sedangkan kamu, perempuan, baru saja bercerai dengan putraku. Kaki belakang sudah berselingkul dengan pria liar. Aku rasa. Pasti dia sudah berselingkul dengan pria itu sebelum bercerai. Tidak tahu malu. Tidak bermoral. Aku tidak tahu malu. Aku tidak bermoral. Kamu, pria Phoenix. Pantas menyalahkanku. Siapa sebenarnya yang suka menjilat dan meninggalkan istri yang telah berjuang bersamanya? Pria Phoenix. Biar ku katakan yang sebenarnya. Pesanan ratusan miliar ini memang dibantu oleh Wanwan untuk dihubungkan. Tapi tanpa bakat bawaan lahir dan tiga tahun usahaku. Menurutmu, apakah grup Fu akan memperhatikanku? Awalnya aku ingin membawamu selangkah demi selangkah menuju puncak bisnis Yunzu. Tapi aku tidak menyangka kamu bahkan belum selesai menandatangani kontrak pertama. Kamu sudah menunjukkan sifat aslimu. Dan masih menganggap dirimu sebagai tokoh besar. Tiga tahun ini aku benar-benar buta. Sunang Sui. Apa yang kamu bicarakan? Puncak bisnis Yunzu. Apakah itu sesuatu yang pantas dikatakan oleh ibu rumah tangga pemulung sepertimu? Zhang Zekai. Aku beritahu kamu. Semua yang dimiliki keluarga Zhang adalah pemberianku. Percaya atau tidak. Bercerai denganku. Tidak lebih dari tiga hari. Keluargamu. Zhang. Akan kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Keluarga Zhang kami. Kehilangan seorang wanita yang hanya tahu memulung sepertimu. Akan kehilangan segalanya. Sunang Sui. Kamu berani berbicara sembarangan di upacara penandatanganan grup Fu. Kurasa kamu bosan hidup. Begini. Sekarang kamu berlutut di depanku. Membungku dan mengakui kesalahanmu. Aku bisa melepaskanmu. Menyuruhku berlutut. Nyawa kalian sanggup menanggungnya. Qi. Jika aku pergi. Kontrak ini tidak akan bisa kalian tanda tangani. Jika aku pergi. Kontrak ini tidak akan bisa kalian tanda tangani. Sunang Sui. Kamu gila ya. Meja penandatanganan ini juga berani kamu naiki. Aku tahu perceraian ku denganmu membuatmu sedikit tidak stabil secara mental. Tapi jika kamu sakit. Pergilah ke rumah sakit jiwa. Jangan membuat keributan di sini. Pertama-tama mengaku-ngaku atas pekerjaanku. Mengatakan proyek ratusan miliar itu kamu yang bantu Zekai tanda tangani. Sekarang malah membuat keributan di upacara penandatanganan grupku. Sunang Sui. Kamu benar-benar berani sekali. Aku melihatmu. Pasti karena dibuang oleh puteraku jadi tidak ingin melihat puteraku bahagia. Ingin membuat puteraku malu di depan grupku. Malam ini adalah hari penting aku menanda tangani kontrak dengan grupku. Aku harap kamu tahu diri sedikit. Cepat pergi dari sini. Jika kamu masih tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu tenang saja. Aku tidak akan tidak tahu diri. Aku juga tidak akan bertindak sesukaku. Aku hanya mengambil kembali semua yang telah ku berikan padamu. Aku adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Ceo Fu. Kamu berani merobek kontrak. Kontrak ini. Aku yang menyuruh Fuling Yuan memberikannya padamu. Awalnya ingin diberikan padamu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Tapi kualitasmu sekarang benar-benar membuatku merasa jijik. Ingin mendapatkan kontrak ini ya? Kamu pantas. Sunang Sui, kamu gila ya? Ceo Fu menguasai nadi semua grup di Yunzu. Dia adalah dewa Yunzu. Dia bisa menentukan hidup matimu hanya dengan satu kalimat. Kamu mau mati. Ingin mengandalkan kontrak yang ku dapatkan untuk naik daun. Zhang Zekai, kamu masih punya malu. Jangan marah. Zekai, Sunang Sui. Jangan berpikir bahwa dengan merobek kontrak. Bisa membuat upacara penanda tanganan tidak bisa berlangsung ya? Sunang Sui. Aku memaafkanmu karena kamu hanyalah seorang pemulung. Tidak tahu apa itu kerjasama. Tapi kontrak ini. Sudah aku pegang sejak awal. Bukan karena kamu merobek satu kontrak bisa menghancurkannya. Aku lihat kamu memulung terlalu banyak. Melihat kertas jadi ingin merobek. Tangan ini benar-benar rendah. Sunang Sui. Kontrak yang kamu robek itu milik grup Fu. Kamu sedang menamparkan wajah Ceo Fu. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Asisten Ceo Fu datang. Sunang Sui. Kamu dengar. Asisten Ceo Fu sudah datang. Identitasku dan kamu memang berbeda bagai langit dan bumi. Awalnya aku tidak ingin menghabisi kamu. Tapi jika kamu bersikeras menghancurkan penanda tangananku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Sekai. Ini semua karena dia sendiri yang mencari mati. Kita harus segera memutuskan hubungan dengannya. Benar. Kak. Dia jelas-jelas tidak ingin melihat keluarga Zhang kita hidup dengan baik. Menyinggung grup Fu. Ingin menghancurkan kerjasama kita dengan grup Fu. Sunang Sui. Antara aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Setelah malam ini. Kamu akan menjadi anjing liar yang kehilangan rumah. Bahkan jika kamu mengemis. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Bagus. Bagus sekali. Tidak ada hubungan lagi. Anjing liar yang kehilangan rumah. Zhang Zekai. Kamu benar-benar membuatku membuka mata. Orang-orang. Serat wanita jalan ini keluar untukku. Supaya tidak mengotori mata asisten CEO Fu. Benar-benar ramai. Mari kita lihat siapa yang membuat masalah. Benar-benar ramai. Mari kita lihat siapa yang membuat masalah. Asisten Fang. Halo. Saya Zhang Zekai. Terima kasih banyak kepada CEO Fu telah memberi keluarga Zhang kami kesempatan ini. Kami pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan sangat efisien. Merobek kontrak. Inikah ketulusan kerjasama keluarga Zhang kalian? Asisten Fang. Ini semua dirobek oleh wanita Jelang Sunang Sui. Dia tidak hanya berpura-pura mengatakan kontrak ini ditanda tangani olehnya. Tapi juga secara terang-terangan memfitnah CEO Fu. Asisten Fang. Wanita ini hanyalah seorang wanita hina yang diusir keluar rumah oleh keluarga Zhang kami. Kelakuannya buruk. Moralnya rusak. Kamu jangan pedulikan dia. Asisten Fang. Kalau begitu aku akan segera memanggil keamanan untuk mengusirnya. Supaya tidak mengotori matamu. Tidak sopan pada nona Su. Pantas dipukul. Asisten Fang. Ini. Mulut kalian yang kotor. Orang yang seharusnya keluar adalah kalian. Proyek keluarga Zhang dan burukfu. Aku ingin membatalkan. Bolehkah? Tentu saja boleh. Kontrak ini anda berikan kepada keluarga Zhang. Saya mengikuti pengaturan anda. Apa katamu? Apakah mungkin kontrak ini benar-benar didapatkan Sunang Sui untukku? Kak Wan Wan. Bukankah kamu bilang kontrak ini? Kamu yang bantu kakakku mendapatkannya dari CEO Fu. Apa katamu? Dia yang mendapatkannya. Kontrak ini kan CEO Fu yang memintaku untuk menyusunnya sendiri. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Wan Wan. Cepat jelaskan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? King Wan Wan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Kontrak ini tentu saja aku yang menanda tanganinya. Kalian jangan sampai ditipu oleh kedua wanita ini. Dia hanyalah seorang aktris yang disewa oleh Sunang Sui. Kontrak ratusan miliar grup Fu. Bagaimana mungkin dibatalkan begitu saja oleh dua wanita liar yang tidak jelas asal usulnya? Kalian ini terang-terangan menantang CEO Fu. Sangat tidak menghormati CEO Fu. Benar. Kak, kamu cepat tanya ke penanggung jawab. Kalau-kalau kontrak ini belum dibatalkan. Cepat tarik kedua penipu ini keluar. Baiklah. Kalian tunggu saja. Halo. CEO Fu. Saya Zhang Zekai. Saya ingin bertanya. Bagaimana dengan proyek kerjasama dengan grup Fu sekarang? Ku dengar sudah dibatalkan. Tidak ada. CEO Fu akan segera datang ke pesta penanda tanganan dan menandatangani kontrak dengan Anda. Baiklah. Baiklah. Kalian semua dengarkan. CEO Fu akan segera datang ke pesta penanda tanganan. Aku lihat. Kalian masih mau berpura-pura sampai kapan? Sunang Sui. Sekarang ku berikan kamu kesempatan. Berlutut di depanku. Membungku dan mengakui kesalahanmu. Aku masih bisa membelamu beberapa patah kata di depan CEO Fu. Dan masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika sekarang kalian berlutut dan kau tahu mengaku dosa. Aku juga bisa mengampuni kalian. Benar-benar tidak tahu kamu. Si pemulung. Berdasarkan apa berani bicara sombong seperti itu. Pura-pura. Teruslah berpura-pura. Sekarang kamu sombong sebanyak apa. Nanti kamu akan ditampar seberapa menyedihkannya. Tidak perlu. Orang-orang. Patahkan kaki mereka dan buang keluar dari ruang pesta. CEO Fu datang. Aku datang terlambat. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Oh. Bukankah ini suami gigolo Sunang Sui? Seorang gigolo berani-beraninya menyamar sebagai CEO Fu. Kamu cari mati ya? Hei. Sunang Sui. Bisakah kamu ganti aktor lain? Ganti orang yang tidak kami kenal. Bukannya. Kenapa kamu selalu suka mencari gigolo ini untuk menemanimu? Memainkan peran CEO yang mendominasi. Badut. Benar-benar lucu sekali. Kalian ini siapa berani-beraninya membahas identitas CEO Fu. Kamu merobek kontraknya. Ya. Sunang Sui. Aku tahu kamu dibuang olehku. Kamu ingin mencari gigolo untuk menjaga muka. Aku bisa mengerti. Tapi terkadang menjaga muka malah menamparkan wajahmu sendiri. Yang malu adalah dirimu sendiri. Coba tunjuk dia sekali lagi. Aku ini tamu kehormatan CEO Fu. Kamu bisa apa denganku? Aku memberimu pesanan ratusan miliar. Sepenuhnya karena wajah Nang Sui. Kalau tidak. Sampar sepertimu pantas bekerja sama dengan grup Fuku. Fang Fei. Batalkan pesanan ratusan miliar grup Fu dan keluarga Zhang. Baik. Teruskan berakting. Kenapa kalian orang miskin ini suka sekali menjaga muka? Zekai. Lagi pula. Orang-orang miskin ini hanya tinggal punya sedikit muka. Hei. Gigolo. Berapa banyak uang yang Sunang Sui berikan padamu? Jika kamu sangat kekurangan uang. Cari aku. Aku bisa membantumu. Nah. Kenapa kamu mau kasih uang ke wanita miskin ini? Bu. Syaratku belum selesai. Kukatakan. Ha 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 ha. Gerbang utama grup Zhang kami. Kekurangan anjing penjaga. Jika kamu mau kesana, aku bisa memberimu beberapa tulang untuk dimakan. Teleponmu seharusnya berdering sekarang. Oh. Lumayan juga aktingnya. Oh. Aktingnya totalitas banget. Teleponnya beneran bunyi. Cih. Halo. Pak Chu. Apa? Kerjasama dengan Pukor dibatalkan. Zekai. Ada apa ini? Benar-benar fooling Iwan. Wanwan. Dia benar-benar fooling Iwan. Dia benar-benar idol aku. Fooling Iwan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak Fu. Apa Anda ditipu oleh wanita ini? Dia hanyalah sampah pemulung. Seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa pantas menjadi istri Anda? Berani menghina istriku. Tampar. Ingat. Sunang Sui adalah istriku. Kamu berani mengganggunya sama saja melawan aku. Fooling Iwan. Dia hanyalah seorang wanita yang diusir oleh keluarga Zhang. Cepat berlutut dan minta maaf. Minta aku minta maaf sama orang rendahan kayak gini seumur hidup gak bakal. Fang Fei. Batalkan semua kerjasama antara Pukorp dan keluarga Zhang. Baik. Cepat minta maaf. Maaf. Sunang Sui. Kenapa kamu diam saja sekarang? Pesanan dari Pukorp itu kamu yang bawa. Kan. Zhang Zekai. Ini wanita yang kamu sukai. Menjijikkan. Sunang Sui. Pantas saja kamu begitu sombong. Bukankah kamu hanya menempel pada pohon besar Fuling Iwan. Dasar wanita jalang. Kamu pasti sudah merayu papu sebelum bercerai. Kamu berani selingkuh dari anakku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Wanita jalang. Aduh. Kamu-kamu berani memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Sejak keluarga Zhang kalian mendapatkan pesanan ratusan miliar ini. Orang yang paling suka menindas orang lain dengan kekuasaan bukankah kamu? Tutup mulutmu. Dasar jalang kecil. Aku ini orang tuamu. Seratus kebaikan. Bakti adalah yang utama. Kamu memukulku berarti tidak setia dan tidak berbakti. Aduh. Zhang Siulian. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan usia tua untuk bertindak sewenang-wenang. Lalu apa kamu tahu apa yang disebut orang tua tidak hormat? Anak muda tidak sopan. Sunang Sui. Dia ibu mertuamu. Sekarang kamu bahkan memukul ibu mertuamu. Mantan ibu mertua saja. Tiga tahun di rumah kalian. Orang yang paling sering menindasku dan menghinaku bukankah kamu? Jangan lupa. Ada satu tahun kamu sakit dan tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Itu berkat aku. Kalau bukan karena aku. Kamu sudah mati sejak lama. Dan kamu. Zhang Zekai. Tiga tahun bersamaku. Kamu bahkan tidak meluangkan sedikit waktupun. Untuk mengerti aku. Kamu bahkan tidak mau. Kamu pasti akan membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan. Baiklah. Sekarang kamu begitu sombong bukankah karena kamu sudah menempel pada puling iwan. Aku kasih tahu ya. Wanita seperti kamu tidak mungkin bisa menahannya. Kamu hanyalah alat penghangat ranjangnya. Tunggu sampai dia bosan. Lalu dia akan menendangmu. Kamu tetap harus kembali menjadi orang rendahan. Jaga mulutmu baik-baik. Hanya sampah tidak berguna sepertimu. Baru bisa menghina wanita saat sedang marah. Aku tidak berguna. Aku rasa yang tidak berguna itu dia. Apa yang membuatnya pantas untukmu? Orang seperti dia berdiri di sampingmu adalah penghinaan bagimu. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Sama-sama. Orang seperti dia. Aku berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menceraikan Sun Nang Sui. Membuang tiga tahun hubungan kalian sia-sia. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan wanita sehebat Nang Sui? Dia. Dia hanyalah mainan yang sudah kubusangkan. Tidak disangka. Presiden Ku Korp yang terhormat. Akan menyukai mainan bekasku. Dia orang seperti apa. Tidak perlu kamu beritahu aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa meninggalkan dia. Kamu akan menyesal. Menyesal. Aku mencampakkan wanita seperti dia. Masih belum sempat senang. Sun Nang Sui. Sun Nang Sui. Aku bersamamu selama tiga tahun. Tidak menyangka kamu begitu pandai merayu pria. Bahkan sampai membuat Presiden Ku Korp mengejarmu. Tiga tahun ini. Kamu pasti sering naik keranjangnya. Kan? Dasar wanita murahan tak tahu malu. Bagus sekali. Wanita murahan. Bagus sekali. Mainan kecil. Kamu demi selingkuhan seperti ini. Mencampakkan wanita yang telah menemanimu selama tiga tahun dan berkorban untukmu selama tiga tahun. Siapa yang lebih tidak tahu malu? Bagus sekali. Wanita murahan. Bagus sekali. Kamu demi selingkuhan seperti ini. Mencampakkan wanita yang telah menemanimu selama tiga tahun dan berkorban untukmu selama tiga tahun. Siapa yang lebih tidak tahu malu? Kamu berani memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Keluarga Zhang kalian bisa sampai seperti sekarang ini. Berkat aku yang diam-diam mendukung dari belakang. Kamu lebih memilih untuk mempercayai wanita Kin Wan Wan itu daripada aku. Keluarga Zhang bisa seperti ini karena usahaku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Zhang Zekai. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Zhang Zekai. Karena kamu merasa dirimu begitu cakep. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Mulai sekarang. Seluruh Yunzu. Siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhang. Berarti menjadi musuhku. Fu Lingyuan. Zhang Zekai. Seberapa tinggi kamu bisa naik selanjutnya? Aku akan menunggu dan melihat. Pahfu. Anda tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi dari Sunang Sui. Zekai masih sangat cakep. Dia pasti bisa membawa lebih banyak keuntungan untuk Fukor. Kamu terlalu melebih-lebihkan dia. Saya ingin mengumumkan secara resmi kepada kalian semua. Sunang Sui adalah istriku. Fu Lingyuan. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggunya lagi. Nang Sui. Ayo kita pergi. Pahfu. Tadi itu semua salah paham. Nang Sui. Kamu tolong aku. Bantu aku untuk membuju Pahfu. Pah Zhang lupa. Kamu sendiri yang menarik garis batas denganku. Aku dan keluarga Zhang kalian tidak ada hubungannya lagi. Fu Lingyuan. Kamu keterlaluan. Fu Lingyuan. Kamu keterlaluan. Berani-beraninya menikahi wanita pemulung. Apa kamu masih peduli dengan reputasi keluarga Fu kita? Kak. Kenapa kamu datang? Dasar brengsek. Pernikahan adalah masalah besar. Apakah kamu bisa memutuskan sendiri? Dan juga menikahi wanita yang tidak pantas dipertontonkan seperti ini? Kak. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang Nang Sui. Kalau begitu aku harus mengingatkanmu. Kamu dan putri sulung keluarga Shen. Shen Lingfei. Masih bertunangan. Itu hanya pernikahan bisnis. Bisa dibatalkan kapan saja. Lagi pula. Shen Lingfei. Orang ini arogan dan egois. Aku sama sekali aku tidak menyukainya dan tidak akan menikahinya. Pantas saja waktu itu kamu mengajakku nikah kilat. Ternyata ingin menghindari pernikahan yang diatur keluarga. Fu Lingyuan. Kamu berani sekali. Pernikahanmu dengan nona Shen diatur langsung oleh nenek. Itu sudah keputusan mutlak. Kamu tidak setuju pun harus setuju. Jika aku bahkan tidak bisa memutuskan masalahku sendiri. Lalu untuk apa aku menjadi pemegang kendali Fukor? Tuan muda Fu. Tidak perlu khawatir. Istri Fu Lingyuan ini palsu. Wan Wan. Siapa dia? Dia ini. Putri kedua keluarga Shen. Shen Diweer. Dia bukan orang yang mudah diprovokasi. Dia punya kakak perempuan bernama Shen Lingfei. Bahkan lebih kejam dan jahat. Apa maksudmu? Dia palsu. Fu Lingyuan. Kamu untuk menghancurkan pernikahan kakakku dan aku. Mencari wanita pemulung untuk berpura-pura menjadi istrimu. Apa kamu tidak merasa keterlaluan? Siapa bilang dia berpura-pura? Keluarga Shen jauh lebih kuat daripada keluarga Fu. Berdiri kokoh di Yunzu selama ratusan tahun. Empat keluarga besar dibandingkan dengan keluarga Shen. Ibarat semut dan gajah. Tidak disangka keluarga Shen begitu kuat. Kalau begitu, Sunang Swe menyinggung keluarga Shen. Bukankah dia pasti mati? Fu Lingyuan adalah pria kakakku. Kamu tahu diri. Cepat pergi. Kalau tidak, nanti kakakku datang. Dia hanya perlu satu kalimat untuk membunuhmu. Kamu mengancamku. Tidak, tidak, tidak. Kakakku hanya perlu satu kalimat untuk membunuhmu. Ini baru namanya ancaman. Kamu sudah cukup. Kamu berani menyentuhnya. Coba saja. Fu Lingyuan. Kamu tahu. Tidak ada yang tidak berani dilakukan kakakku. Kalian semua. Setahu saya. Wanita ini baru saja bercerai beberapa hari yang lalu. Hari ini berani-beraninya berselingkuh dengan Fu Lingyuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian seharusnya tahu. Dan kamu. Boneka kecil yang hanya tahu menjual tubuh untuk menyenangkan pria. Asal kamu mau berlutut dan mengakui kesalahanmu. Aku bisa melepaskanmu. Ingin aku berlutut kamu pantas. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Tidak tahu betapa hebatnya keluarga Shen kita. Sunang Sui adalah istriku. Tolong tunjukkan rasa hormat. Tuan mudah Fu. Kamu sekarang hanya bisa melihat. Melihat keluarga Fu kalian demi seorang. Orang rendahan pemulung menindasku. Dan memutuskan hubungan dengan keluarga Shen kita. Nona Shen kedua. Jangan marah. Keluarga kita adalah teman lama. Tuan Shen tua dari keluargamu dan Tuan Fu tua dari keluarga kami. Juga merupakan sahabat karib selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa bertengkar karena wanita ini. Dengar tidak? Dasar sampah. Aku sarankan kamu segera menyerah untuk menikah dengan keluarga kaya. Presiden Fu Korp yang agung di hatimu. Tidak lebih dari alat pernikahan. Tidak bisa memberimu uang dan kekuasaan yang kamu inginkan. Menikah dengan keluarga kaya. Aku sendiri adalah keluarga kaya. Lagi pula. Sekarang zaman apa? Perjanjian pernikahan. Produk zaman dulu ini. Tidak perlu terlalu dianggap serius. Membuat orang tertawa sampai mati. Kamu. Wanita terbuang yang tidak berguna. Masih berani bilang dirimu keluarga kaya. Asal kamu mau berlutut dan merangkat keluar dari sini. Aku bisa memaafkan kebodohan dan kecerobohanmu tadi. Kalau begitu. Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Hari ini aku di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani membuat istriku berlutut. Fuling Iwan. Kamu keterlaluan. Fucuksuan. Aku tidak akan menikahi Sen Lingfei. Istriku hanya nang swe seorang. Fuling Iwan. Jangan tidak tahu diuntung. Menyinggung keluarga Sen kita. Kamu tahu konsekuensinya. Kakaku mungkin takut pada keluarga Sen kalian. Tapi aku tidak. Jika kamu berani berbicara kurang ajar lagi. Aku tidak akan melepaskanmu. Cuma keluarga Sen saja. Tersinggung lalu kenapa. Baiklah. 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 Bagus sekali. Cuma keluarga Sen saja. Bagus sekali. Tersinggung lalu kenapa. Tidak mau minum anggur bersulang. Terpaksa minum anggur denda. Tunggu sampai kakakku datang. Keluarga Fucalian tunggu saja sampai dikeluarkan dari dunia bisnis Yunzu. Saffam. Usir wanita yang mulutnya penuh kotoran ini keluar. Tunggu dulu. Aku ingin melihat. Siapa yang berani merebut pria milikku. Sen Lingfei. Fuling Yuan. Kamu jelas-jelas bertunangan denganku. Tapi aku malah mendengarmu bilang istrimu adalah dia. Kak. Akhirnya kamu datang. Dialah. Merebut priamu. Sunang Sui. Aku dan Fuling Yuan bertunangan. Sekarang dia adalah tunanganku. Kamu juga berani merebut. Sen Lingfei. Jangan berpura-pura di sini. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu dan aku adalah pernikahan bisnis. Kamu ditakdirkan untuk menikah denganku. Lagi pula. Kamu adalah pria yang kusukai. Sen Lingfei. Kamu lihat baik-baik. Aku dan Sunang Sui sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku tidak akan bersamamu. Sudah terdaftar pun bisa cerai. Aku tidak keberatan. Sunang Sui. Barang seperti kamu belum bisa menarik perhatianku. Apalagi menjadi sainganku dalam cinta. Sen Lingfei. Kamu menempel pada Fuling Yuan dan tidak mau melepaskannya. Tidak lain karena mengincar uangnya. Berapapun uang yang kamu mau. Aku bisa memberikannya. Hal yang paling tidak ku khawatirkan. Sen Lingfei. Adalah uang. Asal kamu sekarang meninggalkannya. Dan mengakui di depan umum bahwa kamu sedang merayu pria yang sudah menikah. Aku senang. Memberimu 1 miliar pun tidak masalah. 1 miliar disebut uang. Jika aku tidak setuju bagaimana. Ini kan 1 miliar. Jumlah uang yang tidak akan bisa didapatkan oleh pemulung seperti Sunang Sui. Seumur hidup pun tidak akan bisa dapatkan. Menurutku sih. Sunang Sui hanya berlaga keras kepala. Nanti pasti akan memilih uang. Lalu mencampakkan Fuling Yuan. Sunang Sui. Kamu tidak lebih dari alat bagi Fuling Yuan untuk menghindari pernikahan. Jangan-jangan kamu pikir Pafu benar-benar menyukaimu. Kamu masih berpura-pura. Nona Sen bersedia mengguyurmu dengan uang. Kamu seharusnya berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kenapa? Khawatir uangnya terlalu sedikit. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Aku bisa mentolerir sikap Fuling Yuan sebelum menikah. Tapi jika suatu hari nanti, kamu dibuang. Betapa menyedihkannya nasibmu. Aku sarankan kamu ambil uang ini. Sebagai bekal hidupmu selanjutnya. Lalu pergilah dari mana kamu datang. Kamu salah. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Dan. Aku dan suamiku hidup sangat bahagia. Kami tidak akan bercerai. Justru kamu. Pergilah dari mana kamu datang. Kamu. Fuling Yuan. Kamu lihat baik-baik. Inilah wanita yang kamu pilih. Hanya bisa mencari perhatian. Aku tahu. Kamu hanya untuk sementara dibutakan oleh rubah betina ini. Aku bisa memaafkanmu dan memberimu kesempatan lagi. Aku tanya sekali lagi. Maukah kamu menceraikannya dan memenuhi perjanjian pernikahan kita? Kalau tidak. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk menghancurkan keluarga Fu. Fuling Yuan. Kamu dan putri sulung keluarga Shen tadinya adalah pasangan yang serasi. Tapi sekarang demi wanita liar seperti ini. Kamu mempertaruhkan seluruh keluarga Fu. Apakah kamu ingin membawa bencana bagi seluruh keluarga Fu? Fuling Yuan. Kamu berani merobek surat pernikahan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Shen kita? Shen Lingfei. Aku beritahu kamu. Dia adalah istriku. Fuling Yuan. Tanpa dia. Tidak akan ada Fu Corp hari ini. Demi dia. Meskipun harus menjadi musuh keluarga Shen. Apa peduliku? Fuling Yuan. Aku tidak pernah menyangka kita akan menjadi seperti ini. Ingat keputusanmu hari ini. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Dalam 5 menit. Membuat keluarga Fu di Yunzu. Bangkrut. Fuling Yuan. Aku menasihatimu dengan baik. Jika kamu menarik kembali kata-katamu tadi, aku bisa menjamin keluarga Fu akan aman dan damai. Ling Yuan. Nona Shen sudah memberimu jalan turun. Kamu cepat minta maaf. Masa kamu mau seluruh keluarga Fu hancur di tanganmu? Perjanjian pernikahan dari generasi sebelumnya. Atas dasar apa bisa membatasi kebebasan perasaanku? Aku bersama orang yang kucintai. Apa salahnya? Semua yang dimiliki keluarga Fu hari ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Fuling Yuan. Meskipun runtuh. Aku bisa membangunnya kembali. Ling Yuan. Hari ini terima kasih sudah membantuku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Tidak apa-apa. Nang Sui. Meskipun aku bangkrut. Itu hanya kembali ke hari pertama kita bertemu. Su Nang Sui. Masih menyombongkan diri. Menurutku. Tidak sampai 2 menit lagi. Keluarga Fu akan lenyap dari Yunzu. Sampah pemulung yang tidak berguna. Masih berani bicara tentang melawan keluarga Sen dan membantu keluarga Fu. Sangat menggelikan. Awasi baik-baik serangan bisnis keluarga Sen terhadap keluarga Fu. Jika pasar saham keluarga Fu mengalami gejolak apapun. Aku mau kalian segera lenyap dari Yunzu. Su Nang Sui. Kamu berani sekali. Kamu bicara begitu. Apa kamu anggap kami semua bodoh? Nona Sen. Bagaimana kalau kita bertaruh? 5 menit lagi. Jika keluarga Fu bangkrut. Maka aku akan menceraikannya. Tapi jika 5 menit kemudian pasar saham keluarga Fu tetap seperti semula. Maka aku minta kamu. Dari mana kamu datang? Kembalilah ke sana. Benar-benar cari mati baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Su Nang Sui. Aku menasihatimu dengan baik. Dengan kekuatan keluarga Sen. Hanya butuh 5 menit untuk menghancurkan kekuatan top di Yunzu. Kamu, pemulung, masih berani bicara besar. Sampah pemulung masih mau mengganggu pasar saham. Su Nang Sui. Dasar gila. Kamu benar-benar cari mati. 5 menit sudah habis. Kalian semua boleh lihat. Pasar saham keluarga Fu ternyata tidak bergejolak. Tidak hanya tidak turun. Malangnya. Malah naik. Kenapa dia bisa mengguncang pasar saham lagi? Apakah dia benar-benar punya latar belakang yang luar biasa? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf. CEO Sen. Beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba ada dana triliunan yang mengalir ke pasar modal. Dengan kuat memblokir serangan kita terhadap pukor. Kami juga tidak berdaya. Kamu sebenarnya siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah dari mana kamu datang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pemulung sepertimu bisa menggerakkan dana triliunan? Berani bertaruh. Berani kalah. Non-Asen. Jika kamu tidak mau pergi. Maka kamu harus meminta maaf atas perilaku kasarmu tadi. Dan meminta maaf kepada kami. Kamu mau aku di depan begitu banyak orang kelas atas ini. Meminta maaf kepada sampah sepertimu. Sama sekali tidak mungkin. Jangan ribut lagi. Nenek. Nyonya Futua. Nona Sen. Anda tidak perlu khawatir. Pernikahanmu dengan Lingyuan sudah kuputuskan. Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Terima kasih. Nyonya Futua. Nenek. Ini istriku. Sun Nang Sui. Kami sudah menikah. Aku tidak akan menikahi Sen Lingfei lagi. Diam. Nyonya Futua. Karena kamu sudah menyetujui pernikahanku dengan Lingyuan. Maka keluarga Sen kami. Untuk menunjukkan ketulusan dalam pernikahan dengan keluarga Fu. Khusus menyiapkan hadiah yang berharga untukmu. Sekalian. Biar beberapa orang miskin melihat. Dia dan aku. Seberapa besar perbedaan antara dia dan Lingyuan. Agar dia kalah dengan tulus dan ikhlas. Bawakan hadiahnya. Nyonya Futua. Aku tahu kamu menyukai kaligrafi. Khusus memberikan lukisan kaligrafi dan potret karya Kibaisi. Lukisan baju rumput putih. Bernilai 50 juta. Terima kasih. Nona Sen. Lukisan baju rumput putih. Ini adalah harta karun yang tak termilai. Pantas saja keluarga berusia sahabat. Hadiah pertama saja sudah bernilai 50 juta. Apakah yang berikutnya akan melebihi 100 juta? Nyonya Futua. Aku juga tahu kamu menyukai porselen. Khusus memberikan Gucci naga bermotif bunga biru dari Guanwer. Dia lahir pada dinasti Tang. Sudah memiliki sejarah seribu tahun. Pantas disebut Raja Porselen. Bernilai 100 juta. Bukankah ini Gucci dari lelang porselen biru? Katanya dibeli oleh orang misterius. Ternyata Nona Sen. Keluarga Fu dan keluarga Sen menikah. Benar-benar mendapat untung besar. Nona Sen. Kamu benar-benar perhatian. Nyonya Futua. Tunggu sampai aku menikah dengan keluarga Fu. Kita akan menjadi satu keluarga. Ini semua yang harus kulakukan. Mengadakan acara sebesar ini. Cuma 1 atau 200 juta saja. Masih bilang dirimu keluarga berusia sahabat. Cuma mengeluarkan sedikit harta benda ini. Kamu benar-benar lucu. Bernilai 1 atau 200 juta. Kamu sebulan memulung juga cuma dapat 1.000 atau 2.000 yuan. Meskipun kamu bekerja selama 10.000 tahun. Kamu tidak akan punya uang sebanyak ini. Kan, aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu yang tidak berdasar ini. Aku beri kamu 5 menit. Siapkan satu set hadiah untuk Nyonya Futua. Segera bawa ke sini. Tunggu 5 menit lagi. Kamu akan mengerti dari mana datangnya kepercayaan diriku. Tunggu 5 menit lagi. Kamu akan mengerti dari mana datangnya kepercayaan diriku. Nang Sui, kamu tidak perlu membelaku. Biar aku yang selesaikan semua ini. Baiklah. Sepertinya kalau tidak bertindak tegas. Kalian benar-benar keterlaluan. Nyonya Futua, ini hadiah ketiga yang kuberikan untukmu. Satu set Taman Suzhou di Yunsiting. Bernilai 300 juta. Ternyata Taman Suzhou di Yunsiting. Pendahulunya adalah taman dari dinasti King. Katanya di dalamnya indah seperti lukisan pemandangan. Ah. Nyonya Futua, karena kamu sudah menyetujui pernikahanku dengan Lingyuan tentu saja aku tidak boleh mengabaikanmu. Nenek. Aku dan Nang Sui sudah menikah. Hadiah-hadiah ini sama sekali tidak boleh diterima. Cuma Taman Suzhou saja. Keluarga Fu berencana menjual Lingyuan. Su Nang Sui. Aku bisa memaafkan ketidaktahuanmu. Biar aku beritahu kamu. Hanya ada dua Taman Suzhou di Tiongkok. Satu di Yunsiting. Satu di Elf Chengjiang. Hanya orang kaya kelas atas yang memenuhi syarat untuk membeli. Terlebih lagi. Apa yang diberikan Nona Sen adalah Taman Suzhou di Yunsiting. Itu adalah taman termahal di Tiongkok. Tidak punya banyak uang. Tetapi meremehkan hadiah senilai beberapa ratus juta. Kamu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Memang benar hanya ada dua Taman Suzhou di Tiongkok. Namun. Nona Sen. Apakah kamu yakin yang kamu beli adalah Taman Suzhou di Yunsiting? Apa maksudmu? Bagaimana dia bisa menebak bahwa yang ku beli bukanlah Taman Suzhou di Yunsiting? Taman Suzhou Yunsiting. Taman termahal di Tiongkok. Sudah lama menjadi milikku. Taman Suzhou Yunsiting. Taman termahal di Tiongkok. Sudah lama menjadi milikku. Sunang Sui. Dengarkan apa yang kamu katakan. Seorang pemulung mengatakan bahwa dia membeli Taman Suzhou. Jika kamu tidak tinggal di rumahku selama dua atau tiga tahun, aku pasti sudah tertipu oleh atingmu. Nona Sen. Apakah aku benar? Bahkan jika yang ku beli bukanlah Taman Suzhou di Yunsiting. Lalu kenapa? Bagaimana denganmu? Bahkan tidak mampu membeli satu batu batapun dari Taman Suzhou. Hai. Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada orang yang punya segalanya. Nona Sen. Sunang Sui ini tahu. Dia akan segera dibuang oleh Ceo Fu dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Mencari kematian padamu. Nong Sui, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Sen Lingfei. Aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan dengannya. Lingyuan, aku percaya padamu. Serahkan sisanya padaku. Hanya dalam dua menit. Aku akan menunjukkan pada kalian apa itu hadiah yang sesungguhnya. Kamu membual apa lagi? Hei, jangan bilang kamu mau teman-teman pemulungmu datang memberimu hadiah. Lihatlah nada bicaramu. Betapa angkuhnya. Aku mulai mengagumimu. Jelas tidak punya apa-apa. Tetapi berpura-pura sangat percaya diri. Sen Lingfei, beranilah kamu menghina Sunang Sui sekali lagi. Lingyuan, wanita ini dan Nona Sen sama sekali tidak berada di level yang sama. Tidak berada di kelas yang sama. Cepat ceraikan dia. Nenek, hari ini aku akan menjelaskannya di sini. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Sunang Sui. Nyonya Tuafu, Anda benar. Sen Lingfei memang tidak berada di level yang sama denganku. Jika kamu sudah tahu, cepat pergi. Semua barang yang diberikan Sen Lingfei, setelah dihitung dengan cermat, hanya bernilai beberapa ratus juta. Mungkin bagi orang biasa, itu memang luar biasa. Tapi bagiku, Sunang Sui, tidak lebih dari sampah yang tidak berharga. Sama sekali tidak layak disebut. Sunang Sui, kamu berani sekali. Sunang Sui, kamu benar-benar berani merusak hadiah yang diberikan Nona Sen. Kamu tidak ingin hidup lagi, Sunang Sui. Sampah, kamu berani merusak barang-barangku. Kamu tidak takut mati. Jangan sentuh dia, ingin mengandalkan sampah ini untuk merebut pria milikku. Kamu benar-benar percaya diri. Baiklah. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa barang-barang yang kuberikan adalah sampah. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu dengan memberikan sesuatu yang lebih baik, daripada hanya omong kosong di sini. Jiang Hong seharusnya segera tiba. Kalau begitu, nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat apa itu barang bagus. Di mana penjaganya? Tangkap anjing ini untukku. Shen Lingfei, istriku hanya merusak beberapa hadiahmu. Berapapun harganya, aku akan menggantinya untukmu. Fuling Yuan memang pria yang sangat bertanggung jawab. Bisakah kamu membayarnya? Gucci Naga Biru dan Putih Dinasti adalah peninggalan bersejarah. Harta yang tak ternilai. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Hentikan. Hentikan untukku. Sampah, mengganggu pandangan. Kenapa? Takut. Jangan khawatir. Sampah ini tidak perlu diganti oleh Ling Yuan untukku. Lihat, ini wanita yang kamu pilih. Keluarga Fukita akan segera hancur di tanganmu. Ada orang. Tangkap wanita ini untukku. Aku ingin nyawanya sekarang. Datang lebih awal tidak sebaik datang di waktu yang tepat. Aku datang untuk memberikan hadiah sebagai pengganti Nonasu. Datang lebih awal tidak sebaik datang di waktu yang tepat. Ternyata itu asisten khusus orang terkaya di Tiongkok. Jiang Hong, tak disangka. Dalam hidupku, aku masih bisa bertemu orang yang sebenarnya. Dia bukan hanya asisten khusus orang terkaya di Tiongkok. Tetapi juga presiden kamar dagang Tiongkok. Empat keluarga besar di Yunzu, bahkan keluarga Sen, harus membungkul di depannya. Aku datang untuk memberikan hadiah sebagai pengganti Nonasu. Satu akar ginseng kaisar seribu tahun. Ternyata itu ginseng kaisar seribu tahun. Dikatakan bahwa hanya ada satu yang tersisa di dunia ini. Setelah dikonsumsi dapat memperpanjang umur. Nilainya ratusan juta. Sepasang vas bunga biru dan putih dari dinasti Yuan. Oh, pola kekaisaran. Itu adalah porselen kekaisaran dari zaman kuno. Ini baru disebut maha karya sejati. Sebuah lukisan asli ribuan mil sungai dan gunung oleh Wang Simeng dari dinasti Song Utara. Ya Tuhan, ini adalah ribuan mil sungai dan gunung. Hadiah ini setidaknya lima kali lebih mahal daripada yang diberikan Nonasen. Kalung hati kerajaan yang diukir dari berlian terbesar di dunia. Hati kerajaan adalah maha karya terakhir dari Master Mei Suelin. Dijuluki sebagai maha karya pamungkas kalung berlian. Sebuah kapal pesiar iblis laut dalam. Sebuah taman Suzhou di Yunsiting. Ternyata benar-benar vila taman Suzhou di Yunsiting. Dan juga kontrak investasi dari Grup Su. Jumlah investasi 100 miliar. Layak disebut Presiden Jiang. Bahkan pesanan 100 miliar pun diberikan sebagai hadiah. Aku memperkirakan secara kasar. Nilai total hadiah ini hampir 200 miliar. Ya ampun. 200 miliar. Apakah ini semua hadiah dari Sunangswe? Bukankah dia hanya pemulung miskin benar? Mungkinkah dia benar-benar orang besar? Bagaimana mungkin Sunangswe mampu memberikan semua ini? Tidak mungkin. Mungkinkah Sunangswe benar-benar orang besar? Aku baru saja berani merebut pria darinya. Sunangswe. Siapakah kamu sebenarnya? Aku sudah memberitahumu tentang identitas asliku sejak lama. Hanya saja kamu tidak percaya. Tidak mungkin. Mungkinkah 3 tahun ini aku benar-benar buta? Nyonya Tuafu. Ini semua adalah hadiah dari nona mudaku. Terima kasih. Nona muda. Terima kasih. Presiden Jiang. Hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Bagaimana mungkin Sunangswe. Sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan barang-barang berharga seperti itu? Ah, kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani memfitnah nona mudaku? Nyonya Tuafu, 3 hari lagi ketua perusahaan kami akan berada di Yunzu untuk mengadakan pesta penyambutan kembalinya nona muda dan upacara pewarisan kepala keluarga. Ini adalah undangan dari ketua perusahaan kami untuk keluarga Fu, dan juga nona muda kami akan mengumumkan suami barunya, Fu Lingyuan, di pesta itu. Tuan Fu adalah pria yang bertanggung jawab dan cakap. Apa katamu? Suami baru nona muda ternyata adalah Lingyuan dari keluarga kami. Jiang Hong ini terlalu blak-blakan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu saat ini? Presiden Jiang, apakah nona muda salah paham? Aku sudah punya istri. Kapan nona muda datang ke pesta? Aku akan menjelaskannya langsung padanya. Pada saat yang canggung ini, lebih baik jangan umumkan identitasku dulu. Kalau tidak, Lingyuan pasti tidak akan bisa menerimanya. Nona muda dia ada di. Sepertinya nona muda belum ingin mengungkapkan identitasnya. Presiden Jiang, jangan khawatir. Terlepas dari apakah nona muda salah paham tentang Lingyuan dari keluarga kami atau tidak. Keluarga Fu kami pasti akan menghadiri pesta penyambutan kembalinya nona muda tepat waktu. Baiklah. Ini undangannya. Nyonya Tuapu ini benar-benar belum pernah melihat dunia. Hanya selembar undangan saja sudah membuatnya sangat bahagia. Kamu bodoh. Ini adalah pesta penyambutan kembalinya putri orang terkaya di Tiongkok. Apa? Hadiah-hadiah bernilai ratusan miliar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan undangan ini. Nyonya Tuapu. Selama beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Fu Lingyuan, hanya dalam beberapa tahun, Fu telah menjadi bisnis terkemuka di Yunzu. Sebagai presiden kamar dagang Tiongkok, aku memberikan hadiah-hadiah ini sebagai tanda niat baik. Presiden Jiang benar-benar perhatian. Karena hadiahnya sudah terkirim. Aku akan pergi dulu. Sunang Sui, apa yang kamu banggakan? Itu adalah hadiah dari putri orang terkaya untuk Nyonya Tuapu. Apa urusanmu, orang miskin? Kamu tidak akan setah tahu malu itu sampai ingin memanfaatkan hadiah putri orang terkaya, kan? Apa maksudmu? Presiden Jiang mengatakannya tadi saat dia datang. Datang untuk memberikan hadiah atas nama putri orang terkaya. Tapi tidak mengatakan bahwa Sunang Sui adalah putri orang terkaya. Jika Sunang Sui benar-benar orang besar seperti itu, lalu bagaimana mungkin Presiden Jiang tidak menyapanya sama sekali? Jadi hadiah-hadiah ini sama sekali bukan dari Sunang Sui. Dia benar. Jika Sunang Sui adalah putri orang terkaya, Presiden Jiang seharusnya mengenalnya. Sunang Sui. Aku hampir tertipu olehmu lagi. Kamu terus-menerus membual. Apa yang kamu banggakan? Apakah kamu akan bersaing untuk Guinness World Record untuk kategori pembual? Kalian benar-benar sekelompok idiot. Hahaha. Benar. Nona Sen. Sunang Sui telah menjadi ibu rumah tangga di keluarga Zhang selama 3 tahun. Jika dia adalah putri orang terkaya, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Kalau bukan karena Nona muda itu yang mengingatkan tadi. Aku benar-benar mengira kamu adalah orang besar. Ternyata hanya sampah yang tidak tahu malu. Sunling Fei. Meskipun aku bukan putri orang terkaya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa barang-barang yang kamu berikan bukanlah apa-apa. Sunang Sui. Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Presiden Jiang tadi? Nona muda Su sudah jatuh cinta pada Fuling Yuan, dan akan mengumumkan suami barunya adalah Fuling Yuan di pesta penyambutan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Presiden Jiang yang terhormat akan sengaja salah menyebutkan nama, kan? Sunling Fei. Sudah cukup. Kamu yakin ingin terus membuat keributan di tempat seperti ini? Fuling Yuan. Kamu tidak perlu membenciku seperti itu. Aku sudah tidak tertarik padamu lagi. Sedangkan kamu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan merebut pria dari Nona muda Su. Sunang Sui. Teruslah berpingkah. Aku ingin melihat bagaimana kamu dihancurkan oleh Nona muda Su. Ayo pergi. Ayo. Fuling Yuan. Jika kamu masih menghormatiku, nenekmu ini, maka segera ceraikan wanita ini. Nenek. Terlepas dari apakah Nona muda itu benar-benar menyukai diriku atau tidak, aku juga tidak akan mungkin meninggalkan Nang Sui untuk menempel pada kekuasaan Nona muda itu. Sebagai pria sejati, aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan dengan tanganku sendiri. Aku telah memberikan segalanya untuk Zhang Zekai. Tapi dia dengan kejam meninggalkanku demi uang dan kekuasaan. Fuling Yuan hanyalah pria yang kunikahi secara mendadak. Tapi dia selalu melindungiku. Menjaga pernikahan kita. Fuling Yuan. Bisakah kamu tidak begitu egois? Kamu sudah menyinggung Shen Lingfei. Dan kali ini jika kamu menyinggung Nona muda Su lagi. Apakah keluarga Fu kita masih punya hari esok? Kalian tenang saja. Aku sudah mulai mempersiapkan pembangunan proyek kawasan bisnis Yunzu. Besok malam, keluarga Su akan mengadakan konferensi promosi investasi di Yunzu untuk mencari mitra berkualitas untuk proyek triliunan ini. Maksudmu? Benar. Selama kita bisa mendapatkan proyek triliunan ini, mendapatkan dukungan dana dari Hua Guo, maka di masa depan, kita tidak akan lagi dikendalikan oleh empat keluarga besar, termasuk keluarga Shen, dan kemudian mencapai puncak bisnis Hua Guo. Tapi presiden kamar dagang Hua Guo adalah Jiang Hong. Jiang Hong juga orangnya Nona muda Su. Kali ini kamu menyinggungnya. Menurutmu kita bisa mendapatkan proyek ini, Nenek. Jangan khawatir. Aku sudah mengundang Yuan, salah satu dari lima desainer top Hua Guo. Dengan desainnya, aku yakin proyek ini pasti akan menjadi milik Fu kita. Baiklah. Selama kamu bisa memimpin Fu untuk terus maju, aku akan mengizinkanmu untuk bersama wanita ini. Cuk Suan, ayo pergi. Ling Yi Wan. Dengan bakatmu, aku yakin besok Fu pasti akan memenangkan tender di konferensi promosi investasi Su. Ham, baiklah. Nona muda. Ini adalah undangan VIP untuk konferensi promosi investasi besok malam. Tuan Besar sudah bicara, meminta Anda untuk mengurusnya sendiri. Baiklah. Sudah lama jadi bos yang lepas tangan. Sudah waktunya untuk berbagi beban kerja dengan ayah, Nona muda, tiga tahun ini. Meskipun Anda tidak berada di perusahaan, Anda juga tidak menganggur. Kawasan bisnis Yunzu adalah proyek yang Anda tangani sendiri. Sepertinya, konferensi promosi investasi Su besok malam, Nona muda sudah punya kandidat di hati. Meskipun setiap perusahaan bersaing secara adil, tapi di hatiku, hanya Ling Yi Wan yang pantas bekerja sama dengan Su kita. Ngomong-ngomong, Jiang Hong, setengah dari desain ini ada di rumah, bisakah kamu mengambilkannya untukku? Baik, Nona muda. Ling Yi Wan, untuk konferensi promosi investasi besok malam, aku masih membutuhkan gaun. Apakah kamu punya waktu nanti malam untuk menemaniku memilih? Halo, Nona kedua Su. Aku Wan Wan, teman sekamar kuliahmu, Kin Wan Wan. Ada apa? Aku dengar tiga hari lagi keluarga Su akan mengadakan di Yunzu, pesta penyambutan kembalinya Nona muda Su dan upacara pewarisan kepala keluarga. Bisakah kamu merekomendasikanku kepada Nona muda Su saat itu? Upacara pewarisan kepala keluarga, ada apa? Kamu tidak tahu, tentu saja aku tahu. Aku akan mengingatnya. Baiklah. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa itu? Besok malam keluarga Su akan mengadakan konferensi promosi investasi, untuk memilih mitra terbaik untuk proyek triliunan yang telah lama dipersiapkan. Bisakah kamu membantu keluarga Zhang untuk mengatakan beberapa kata baik di depan Nona muda Su? Konferensi promosi investasi, Benar. Su Nang Sui. Kamu baru saja kembali ke keluarga Su dan ingin pamer. Merasa sangat bangga. Kan? Kalau begitu aku akan merusak rencanamu. Membuatmu tidak puas. Kin Wan Wan. Jika kamu ingin mendapatkan proyek triliunan itu, lakukan apa yang kukatakan. Tidak masalah. Nona muda Su. Silakan perintahkan. Aku akan mendengarkanmu. Su Nang Sui. Dasar wanita jalang. Tiga tahun lalu. Kamu mengabaikan semua yang diberikan keluarga Su kepadamu. Lari ke keluarga Zhang untuk menjadi ibu rumah tangga. Sekarang dengan dasar apa kamu kembali untuk merebut posisi kepala keluarga Su dariku. Kepala keluarga Su di masa depan hanya bisa aku. Baiklah. Aku mengerti. Zekai. Ada apa? Setelah kerjasama Fu dengan kita dibatalkan. Banyak perusahaan di Yunzu lebih suka melanggar perjanjian dan membayar denda. Daripada terus berhubungan dengan kita. Banyak proyek kita terpaksa dihentikan. Semua karena Su Nang Sui. Dia telah menghancurkan keluarga Zhang kita. Kak. Semua karena Su Nang Sui. Dia membuat keributan di pesta penanda tanganan malam ini. Baru membuat Fu. Bahkan seluruh Yunzu. Memiliki kesan buruk tentang kita. Baru menyebabkan keluarga Zhang kita diboykot. Sayang sekali kita membiarkan dia makan. Memberinya makan secara cuma-cuma selama tiga tahun. Hanya karena kamu ingin bercerai dengannya. Dia membalas dendam pada keluarga Zhang kita seperti ini. Benar-benar hati wanita paling beracun. Kak. Kita tidak boleh melepaskannya. Saat ini. Pesanan Fu tidak berarti apa-apa. Tapi jika kita diboykot oleh Yunzu. Maka kita benar-benar tamat. Bagaimana ini? Kin Wan Wan. Kenapa kamu menipu kami? Kenapa kamu bilang pesanan seratus miliar itu kamu yang dapatkan? Kin Wan Wan. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Apakah aku menjelaskan lebih banyak sekarang dapat mengubah hasil sebelumnya? Zekai. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan pendukung yang lebih kuat untukmu. Pendukung yang lebih besar. Benar. Keluarga Su di ibu kota. Keluarga terkaya di Huabuo. Nona Kedua Su adalah teman baikku. Dia sudah berjanji padaku. Di pesta penyambutan kembalinya Nona Muda Su tiga hari lagi. Akan memperkenalkan kita kepada Nona Muda Su. Benarkah? Wan Wan. Kamu benar-benar mengenal Nona Kedua Su. Tidak hanya itu. Di konferensi promosi investasi Su besok malam. Akan memilih mitra terbaik untuk proyek triliunan. Dan aku sudah mendapatkan undangan untuk kalian. Benarkah? Wan Wan. Besok malam. Aku akan memberimu desain yang digambar sendiri oleh desainer Xiao. Dengan desain ini. Kamu pasti bisa mendapatkan pesanan triliunan ini. Desainer top huabuo. Xiao. Wan Wan. Kamu benar-benar mengenalnya. Karena aku adalah Xiao. Kim Wan Wan. Aku akan memberimu desain yang digambar sendiri oleh Xiao untuk proyek triliunan. Selama kamu membawanya ke konferensi promosi investasi. Kamu pasti akan memenangkan tender. Wan Wan. Kamu benar-benar Xiao. Aku menyembunyikan identitasku sebelumnya karena takut kalian tertekan. Tapi sekarang keluarga Zhang berada di momen hidup dan mati. Aku takut jika aku tidak memberi tahu kalian. Keluarga Zhang akan benar-benar hancur. Zekai. Jika kamu tidak percaya. Tidak. Wan Wan. Aku percaya padamu. Tunggu sampai kita mendapatkan pesanan triliunan dari keluarga Su. Keluarga Zhang kita pasti akan melambung tinggi. Meskipun kehilangan pesanan Fu. Lalu kenapa? Keluarga Su adalah keluarga nomor satu di Hua Guo. Fu kecil itu tidak berarti apa-apa. Aduh. Wan Wan. Bibi tadi cuma bicara karena marah. Jangan dimasukkan ke hati ya. Betul. Wan Wan. Tadi aku juga tidak sengaja. Tunggu aku mendapatkan pesanan ini. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Zekai. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dan biarkan Sunang Sui itu melihat. Meninggalkannya. Kamu hanya akan menjadi lebih brilian. Betul. Sunang Sui, wanita jalang itu, hanya tahu cara mengandalkan Fu Lingyuan untuk naik ke atas. Pada akhirnya, dia hanya akan diinjak-injak di bawah kaki kita, membusuk dan bau. Halo, Lingyuan. Apa kamu hampir sampai? Ah, baiklah. Bibi. Ini adalah toko gaun kelas atas di Yunzu. Zekai bilang, kita bisa memilih gaun apapun di toko ini hari ini. Besok kita harus berdandan cantik untuk menghadiri jamuan makan malam promosi investasi. Benar. Tunggu sampai besok malam. Kakaku mendapatkan pesanan triliunan dari keluarga Su. Jangankan beberapa gaun ini. Seluruh toko ini pun bisa kita beli. Kenapa wanita jalang ini juga ada di sini? Benar-benar di mana-mana bertemu dengannya. Dewi Wabah. Sunang Sui. Ini adalah toko gaun kelas atas di Yunzu. Setiap gaun di sini harganya ratusan ribu yuan. Kamu, orang miskin, datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Kurasa ini uang yang kamu dapatkan dari Fu Lingyuan dengan menipu dan menjual tubuhmu. Kan? Benar-benar jalang. Aku bilang, apakah seluruh keluargamu sakit jiwa? Halo, bolehkah aku mencoba gaun ini? Nona, gaun ini adalah harta karun toko. Dirancang oleh perancang busana terkenal dari Inggris. Ana, hanya ada satu di dunia, nilainya jutaan. Kamu yakin ingin mencobanya? Aduh, bau orang miskin. Jangan sampai pakaian kalian jadi bau. Oh ya, wanita ini baru saja bercerai dan langsung tidur dengan pria lain. Bukankah toko kalian sangat mementingkan nilai merk? Apakah dia pantas memakai gaun kalian? Lalu bagaimana denganmu? Pelakor yang penuh kebohongan dan moralnya rusak. Apakah kamu pantas? Kamu siapa berani bilang Wanwan kami pelakor? Biar ku katakan padamu. Wanwan adalah satu-satunya menantu perempuan yang diakui oleh keluarga Zhang kami. Wanita Sial, cepat pergi dari sini. Bibi, jangan buru-buru mengusirnya. Biarkan dia melihat dengan baik penampilan kita yang mulia dan cantik saat mengenakan gaun. Baiklah, aku tidak mau gaun ini lagi. Lagi pula, aku jijik dengan apapun yang telah kalian pakai. Tunggu, Nang Sui. Aku beli toko ini. Aku beli toko ini. Tuan, apa katamu? Karena istriku menyukai gaun di toko ini. Maka aku akan membelinya agar dia bisa mencobanya perlahan. Tuan, jangan bercanda internasional seperti itu denganku. Mungkin pernyataanku tadi kurang tepat. Maksudku bukan hanya toko ini. Semua toko cabang kalian di Yun Su. Aku beli semuanya. Ling Yi Wan, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Cheo Fu, jangan membuatku tertawa. Ini adalah merk gaun mewah. Jangankan membeli semua toko cabang. Hanya satu toko ini saja nilainya ratusan juta. Kamu benar-benar ingin menghabiskan banyak uang untuk orang rendahan seperti itu. Tidak takut kehilanganmu, Kapu. Cheo Fu, kamu benar-benar berpikir Yun Su ini adalah duniamu. Puluhan toko itu bisa dibeli begitu saja. Bikin ngakak. Cheo Fu, aku ingin mengingatkanmu sedikit. Merek mewah seperti ini. Kamu mau beli tapi belum tentu mereka mau jual. Menjual gaun ke wanita hina seperti Sun Nang Sui hanya akan menurunkan kelas merek. Benarkah? Benar. Tuan, toko kami sangat mementingkan status sosial pelanggan. Bukan hanya karena punya uang bisa membeli apa saja. Fang Fei. Bantu aku membeli merk gaun mewah Bayrui ini. Apa katamu? Bagaimana Cheo Fu tidak bisa membelinya? Apa yang terjadi? Tentu saja tidak bisa dibeli. Merek ini milik Grup Su. Apakah aset Grup Su bisa kamu beli begitu saja? Tapi kami berbeda. Itu wajar. Hahaha. Jangan berpikir kamu bisa berbuat semena-mena hanya karena dekat dengan Fuling Yuan. Biar ku katakan padamu. Nonakin kami telah menemukan pendukung baru untuk keluarga Zhang. Di depan pendukung baru kami. Kalian bukan apa-apa. Bukan begitu. Kamu baru saja ditipu oleh Qin Wan Wan. Tidak ingat pelajaran. Masih percaya padanya. Su Nang Sui. Berhentilah berbicara denganku dengan nada merendahkan seperti itu. Jika kamu tahu identitas asliku. Dan tahu siapa pendukung baru kami. Kamu hanya bisa berlutut dan memohon padaku untuk mengampunimu. Chiu. Wanita ini paling jago menipu dan berpura-pura. Kenapa kamu tidak cepat mengusirnya? Jika itu memengaruhi reputasi Su. HMPH. Bisakah kamu menanganinya? Berdasarkan apa kalian berpikir Su tidak akan menjualnya? Silahkan pergi. Jangan membuat masalah di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memanggil polisi. Tunggu satu menit lagi. Teruslah berpura-pura. Apa katamu? Baru saja menerima telepon dari kantor pusat. Semua toko kami di Yunzu akan diakuisisi oleh Fu dengan harga 2 miliar. Ceo Fu. Apa yang kamu pikirkan? Untuk sampah yang tidak berguna sepertinya. Kamu menghabiskan 2 miliar. Kim Wan Wan. Suamiku rela menghabiskan 2 miliar untukku. Zhang Zekai bisa. Kamu cuma jago diranjang, kan? Membuat Ceo Fu kita tergila-gila. Nang Sui. Toko-toko gaun ini. Kalian para gadis pasti sangat menyukainya. Kan? Aku akan memberikan semuanya untukmu. Baiklah. Aku akan menerimanya. Karena sekarang aku pemilik toko ini. Apakah aku boleh menetapkan beberapa aturan toko? Tentu saja. Apapun yang Anda katakan. Perintahkan. Mulai sekarang. Semua toko di bawah merek ini. Ketiga orang ini dan anjing dilarang masuk. Dasar wanita jalan. Su Nang Sui. Besok malam di Pesta Su. Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Baiklah. Kami pasti akan datang dengan pakaian terbaik kami dan menunggungmu. Pelayan. Ketiga anjing gila ini benar-benar berisik di sini. Keamanan. Usir ketiga anjing gila ini untukku. Kalian berani. Kalian berani. Berani ya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Selamat jalan. Jangan kembali. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Setelompok barang rendahan. Benar-benar tidak tahu cara apa yang digunakan wanita jalan kecil Su Nang Sui itu. Sampai-sampai CEO full menghabiskan 2 miliar untuknya. Kalian bilang. Mungkinkah Su Nang Sui ini sebenarnya orang besar? Sama sekali tidak mungkin. Dia cuma jago diranjang saja. Lagi pula. Jika dia benar-benar orang besar. Zachem H.I.T. Sobirat Musor. Benar. Wan-wan benar. Jika wanita jalan kecil ini memiliki latar belakang yang kuat. Apakah dia akan rela menjadi ibu rumah tangga di rumah kita selama 3 tahun? Sampah apa ini? Bibi. Kalian tenang saja. Konferensi promosi investasi besok malam. Jika dia berani datang. Aku pasti akan membuatnya mati di tanganku. Nang Sui. Tiga makhluk mengemaskan itu akhirnya pergi. Maukah kamu mencoba gaun ini? Baiklah. Aku akan mencobanya untukmu. Nang Sui. Kamu sangat cantik mengenakan gaun ini. Su Nang Sui. Tidak disangka kalian benar-benar berani datang. Apa yang tidak berani kami datangi? Pesta promosi investasi ini diadakan oleh grup Su. Orang-orang yang datang kesini adalah keluarga top di ibu kota. Hua Guo. Meskipun keluarga Fu kalian memiliki status tertentu. Di depan orang-orang besar ini. Kalian bukan apa-apa. Ting. Aku penasaran. Kalian berani bersikap arogan di depanku seperti ini. Pendukung seperti apa yang kalian temukan di belakang. Sejujurnya. Pendukung kami adalah keluarga Su. Sebentar lagi. Keluarga Zhang kami akan mencapai puncak bisnis Hua Guo. Saat itu. Keluarga Fu kalian di mataku hanyalah seekor semut. Bersandar pada keluarga Su. Kalian ditipu oleh siapa lagi? Su Nang Sui. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena mengenakan gaun jutaan Iwan. Dan menempel pada Fuling Iwan. Kamu bisa bersikap sombong di depan kami. Su Nang Sui. Jika kamu tahu diri. Cepat pergi sendiri. Ini adalah kandang keluarga Su. Menyinggung nona muda Su. Kamu murni mencari mati. Bahkan Fuling Iwan pun tidak akan bisa melindungimu. Yang mencari mati adalah kalian. Fuling Iwan. Aku akui kamu punya status di Yun Su. Tapi untuk naik lebih tinggi. Kamu harus mengandalkan koneksi. Jika kamu bersikeras merebut proyek triliunan keluarga Su dariku. Saat itu. Kamu yang akan mempermalukan diri sendiri. Oh. Sepertinya kamu sangat bertekad untuk mendapatkan pesanan ratusan miliar dari keluarga Su ya. Coba katakan. Pendukung seperti apa yang kamu temukan. Katakan saja. Orang miskin dan tidak berpengetahuan seperti mu mana tahu. Cepat usir kedua lalat menjijikan ini untukku. Benar-benar sial. Mengusir kami keluar. Maka pesta promosi investasi ini tidak akan bisa diadakan. Sebenarnya siapa identitas Nang Sui. Mengapa dia selalu bisa mengatakan hal-hal ini dengan begitu percaya diri. Kamu terlihat menyedihkan saat berbohong. Penampilanmu sekarang benar-benar menjijikan. Yang menyedihkan dan menjijikan adalah kalian. Su Nang Sui. Aku melihat pernikahan tiga tahun kita dan berbaik hati untuk mengingatkanmu. Pesta ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Jika kamu membuat marah orang-orang besar di dalam. Aku lihat kamu akan mati tanpa tahu bagaimana. Zekai. Kita berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Semua ini ulahnya sendiri. Orang-orang. Ada apa ini? Berisik di sini. Manajer Chen. Malam ini adalah jamuan makan malam promosi investasi Su. Nona muda Su juga akan datang. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke ruang perjamuan. Kan? Benar. Tapi di sini ada dua lalat sialan yang terbang sembarangan. Membuat ruang perjamuan berasap dan bau. Maaf. Kalian siapa? Satu adalah pemulung miskin. Dan dia. Suami si pemulung. Cepat usir mereka berdua. Agar tidak menyinggung tamu-tamu terhormat yang datang ke jamuan makan malam promosi investasi malam ini. Maaf. Silahkan kalian pergi. Maaf. Silahkan kalian pergi. Orang ini. Kemarin dia membuat keributan di upacara penanda tanganan kontrak keluarga Zhang kami dengan Fu. Merusak kontrak senilai 100 miliar yang seharusnya menjadi milik keluarga Zhang kami. Manajer Chen. Jika kamu tidak mengusir mereka. Entah apa lagi yang akan mereka lakukan malam ini. Ada tamu penting yang akan datang ke jamuan makan malam promosi investasi malam ini. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Silahkan kalian berdua pergi sendiri. Kalau tidak, jangan paksa aku untuk mengusir kalian. Kamu tidak mengenalnya. Kalau begitu, kamu kenal aku. Kan? Bisakah kamu menanggung konsekuensi mengusir kami keluar? CEO Group Fu. Fu Lingyuan. Maaf ya. Nona muda Su bukan hanya orang yang tidak berani aku singgung. Kamu juga tidak berani menyinggungnya. Jangan paksa aku untuk mengusir kalian. CEO Fu juga tidak ingin kehilangan muka karena hal sepele ini di sini. Kan? Manajer Chen. Masih menunggu apa? Menunggu orang besar itu datang sendiri untuk mengusir mereka. Orang-orang. Tunggu. Kamu tidak mengenalku. Setidaknya kamu harus tahu undangan di tanganku. Kan? Ternyata undangan VIP. Ini adalah undangan tingkat tertinggi untuk jamuan makan malam. Ini adalah undangan tingkat tertinggi untuk jamuan makan malam. Kamu. Si miskin. Kamu mendapatkan undangan dari mana? Bahkan undangan VIP. Manajer Chen. Kamu harus memeriksanya dengan saksama. Miliknya pasti palsu. Jika kamu tidak percaya. Kamu bisa membukanya dan melihat. Di dalamnya ada stempel yang dicap sendiri oleh ketua grup Su. Su Deseng. Manajer Chen. Dengarkan. Dia bilang undangannya dicap oleh orang terkaya di Huabuo. Su Deseng. Su Nang Sui. Aku mengizinkanmu bicara ngawur. Tapi aku tidak mengizinkanmu bicara ngawur sampai sejauh ini. Su Nang Sui. Kalimat selanjutnya kamu akan bilang kamu adalah nona muda Su. Kan? Su Nang Sui. Aku rasa kamu ingin menjadi nona muda Su sampai gila. Meskipun kamu juga bermarga Su. Tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan. Undangan VIP ya. Aku rasa kamu mencap stempel palsu di sana. Mungkin hanya menghabiskan beberapa puluh Yuan. Orang besar itu akan segera datang. Jika membuatnya marah. Disalahkan oleh Ceowei. Aku tidak akan bisa menanggungnya. Keamanan mana? Cepat ke sini. Patah kaki mereka berdua. Dan buang mereka keluar. Tunggu. Ceowei. Wei Cheng. Kan? Wei Cheng. Beberapa tahun tidak bertemu. Kamu jadi lebih hebat. Bahkan bawahanmu berani mengancam akan mematahkan kakiku. Dan ingin membuangku keluar dari jamuan makan malam promosi investasi malam ini. Aku bisa seperti sekarang ini berkat bimbingan nona muda beberapa tahun yang lalu. Siapa yang berani menyinggung nona muda? Beri aku waktu 5 menit. Aku pasti akan datang. 3 menit. Aku hanya memberimu 3 menit. Jika tidak muncul di depanku. Maka aku benar-benar harus mempertimbangkan dengan matang siapa yang akan menggantikan posisimu. Beraninya kamu. Ceowei diangkat langsung oleh nona muda su. Kamu, si miskin. Berani-beraninya memerintah di sini. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Keamanan. Semuanya ke sini. Beri mereka pelajaran yang bagus. Buat mereka berlutut. Merangkak keluar dari ruang perjamuan ini. Baik. Linggiwan. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Satu menit lagi. Kau akan membayar mahal atas apa yang telah kau lakukan. Sunang Sui. Kau masih berpura-pura. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Masih berani bicara. Terus pukul mereka untukku. Patahkah kaki mereka berdua untukku. Hentikan semuanya untukku. Hentikan semuanya untukku. Maaf, Nona Su. Aku datang terlambat. Izinkan aku menebus kesalahanku. Tuan Wei, kenapa kau meminta maaf pada orang miskin ini? Aku baru saja memberinya pelajaran untukmu. Masih berani bicara besar. Benar-benar pantas mati. Maafkan aku, Nona Su. Aku tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Tolong hukum aku. Bawahanmu. Bersama empat orang ini menghinaku secara verbal. Dan kehilangan undangan VIPku. Bahkan mengatakan ingin membunuhku. Katakan padaku. Bagaimana aku harus menghukummu agar cukup. Tuan Wei. Jelas-jelas dia menerobos masuk ke pesta. Aku juga hanya mempersiapkan pesta. Diam. Hal yang tidak punya mata. Bahkan dia berani kau sakiti. Mulai sekarang. Kau dipecat. Cepat pergi. Tuan Wei. Aku. Maaf. Aku tidak hanya tidak dipukuli sampai mati oleh mereka. Tapi aku masih hidup dan sehat. Kamu. Nang Su. Mungkinkah kau benar-benar Nona muda dari keluarga Su? Ling Yi Wan. Ayo kita pergi. Baiklah. Maafkan aku. Nona Su. Aku tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Tolong hukum aku. Terserah kau bagaimana menanganinya. Ayo pergi. Ada orang. Buang keempat lalat busuk ini untukku. Hentikan. Tuan Wei. Kami adalah orang-orang yang memiliki undangan. Kurasa kau juga tahu. Orang-orang yang memiliki undangan jamuan makan malam investasi bukanlah orang yang dapat kau sakiti. Lalu bagaimana jika kalian punya undangan. Telah menyinggung Nona muda kami. Bahkan jika kalian punya 10. 100. Tetap harus pergi. Tuan Wei benar-benar berani. Aku memaafkanmu karena tidak mengenali orang. Tapi kau harus mengenali ini. Kan. Dari mana kalian mendapatkan draft desain ini. Dan itu dirancang oleh Hidao sendiri. Tuan Wei. Orang yang terlalu penasaran akan mati muda. Aku sarankan kau lebih bijaksana. Cepat biarkan kami masuk. Biarkan mereka masuk. Ada apa? Tuan Yu. Tuan Fu. Ku dengar Hidao juga akan datang ke konferensi investasi malam ini. Hidao. Itu adalah desainer arsitektur nomor 1 di Tiongkok. Hidao. Yang memenangkan hadiah Nobel Arsitektur. Benar. Jika pesaing kita malam ini adalah Hidao. Aku khawatir akan sangat sulit untuk mendapatkan proyek triliunan yuan dari keluarga Su. Ada apa? Aku tidak pernah memberitahu Jiang Hong. Bahwa aku akan menghadiri konferensi investasi malam ini sebagai Hidao. Tuan Yu. Bolehkah aku bertanya. Dari mana kau mendengar berita ini. Yang mengatakan bahwa Hidao akan datang ke pesta malam ini. Tidak perlu bertanya lagi. Karena Hidao sudah tiba. Apakah kau Hidao? Benar. Ini adalah draft desain kawasan bisnis yang aku rancang khusus untuk proyek triliunan yuan. Luar biasa. Pantas saja Hidao. Gambar desain yang luar biasa seperti ini. Hanya Hidao sendiri yang bisa mendesainnya. Bagaimana Qin Wanwan bisa mendapatkan draft desain ku? Hidao. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku pikir kemampuanku bisa mencapai se persepuluh darimu. Hari ini melihat gambar desainmu. Aku baru menyadari betapa jauhnya aku tertinggal darimu. Tuan Fu. Lelang proyek hari ini. Anda mungkin harus mempersiapkan yang terburuk. Aku khawatir. Akan sulit untuk menandingi Hidao. Karena kau bilang kau Hidao. Belani bertaruh denganku. Karena kau bilang kau Hidao. Belani bertaruh denganku. Taruhan apa? Kita bertaruh. Fubrup akan memenangkan tender hari ini. Dan kalian tidak hanya tidak akan mendapatkan proyek ini tetapi juga akan hancur karenanya. Nang Sui. Kau tidak perlu membelaku. Biarkan aku yang melakukannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Su Nang Sui. Kalau bukan karena cara licik. Kau bahkan tidak akan bisa masuk ke ruang perjamuan ini. Berdasarkan apa kau bertaruh dengan kami. Karena akulah Hidao. Dan kau adalah penipu. Aku tidak salah dengar. Kan. Dia bilang dialah Hidao. Desainer arsitektur nomor satu di Tiongkok. Kau tidak tahu. Kawasan bisnis ini juga dirancam oleh Hidao sendiri. Wanita ini sebelumnya juga mengatakan bahwa dia adalah putri keluarga terkaya di pesta penanda tanganan keluarga Zhang dan Fugru. Menurutku. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Belum tentu. Hidao tidak pernah tampil di depan umum. Sekarang tiba-tiba muncul dua Hidao. Siapa yang asli dan siapa yang palsu. Sulit untuk menilai. Aku benar-benar muat padamu. Su Nang Sui. Tidak hanya berpura-pura menjadi nona muda keluarga Su. Sekarang juga berpura-pura menjadi desainer Hidao. Siapa lagi yang tidak berani kau tiru. Hidao berdiri tepat di depanmu. Kenapa kau masih keras kepala. Kau, jadikan semua barang longsokan yang kau kumpulkan sebagai taruhan. Kita semua tidak akan menertawakanmu. Zekai. Kita beri dia kesempatan ini. Bertaruh dengannya. Biarkan dia mati dengan mata terbuka. Tapi. Su Nang Sui. Apa yang akan kau pertaruhkan denganku? Zekai. Kita bertaruh dengannya sekali saja. Biarkan dia mati dengan mata terbuka. Tapi. Su Nang Sui. Apa yang akan kau jadikan taruhan? Jika aku kalah. Aku tidak hanya akan menyerahkan proyek triliunan yuan ini kepada keluarga Zhang kalian. Tetapi aku juga akan memberikan kompensasi tambahan sebesar 500 miliar kepada kalian. Su Nang Sui. Kau telah mengikutiku selama 3 tahun. Aku tidak tahu latar belakangmu. Gajimu setiap bulan hanya beberapa ribu yuan. Kau pantas. Apakah kau menghinaku? Konferensi investasi ini diselenggarakan oleh Jiang Hong. Presiden kamar dagang Tiongkok. Kalau begitu. Mari kita undang Jiang Hong untuk menjadi saksi. Dengan begitu. Kalian semua merasa tenang. Kan? Tentu saja boleh. Tapi bisakah kau mengundang Jiang Hong? Siapa bilang tidak bisa? Aku bisa menjadi saksi untuk taruhan ini untuk Nona Su. Jiang Hong benar-benar datang. Dan juga ingin menjadi saksi untuk taruhan yang tidak masuk akal dari wanita ini. Mungkinkah wanita ini benar-benar punya kemampuan? Su Nang Sui. Benar-benar memanggil Jiang Hong. Itu hanya kucing muta bertemu tikus mati. Hanya kebetulan saja. Zhang Zekai. Qin Wan Wan. Sekarang ketua Jiang sudah tiba. Apakah kalian sudah memikirkan taruhannya? Zhang Zekai. Qin Wan Wan. Sekarang ketua Jiang sudah tiba. Apakah kalian sudah memikirkan taruhannya? Baiklah. Jika kau benar-benar hidau. Aku akan mengalihkan semua saham keluarga Zhang kepadamu. Zekai. Apakah taruhanmu terlalu besar? Sun Nang Sui. Wanita jalan ini. Hanya pandai menggunakan tipu daya dan intrik. Hati-hati dia menipumu lagi. Wan Wan. Kau benar-benar hidau. Benar. Kan. Bibi. Apakah Bibi lebih suka mempercayai penipu Sun Nang Sui itu? Daripada mempercayaiku. Sun Nang Sui telah bersama kalian selama tiga tahun. Kalian tahu betul seperti apa dia. Benar. Kan. Benar. Jika kita memenangkan taruhan ini. Tidak hanya bisa mendapatkan pesanan triliunan yuan dari subruk. Tapi juga bisa mendapatkan 500 miliar yuan secara cuma-cuma. Dengan Tuan Jiang di sini. Sun Nang Sui tidak akan berani bermain curang. Bukankah ini kue dari surga? Nang Sui. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau harus terlibat dalam masalah ini? Ling Yuan. Aku sudah menikah denganmu. Tentu saja kita harus menghadapi kesulitan bersama. Jangan khawatir. Tunggu saja dan saksikan pertunjukan yang bagus. Kin Wan Wan. Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mencuri draft desainku. Tapi tahukah kau, yang kau curi hanya setengahnya? Itu tidak mungkin. Semua draft desain ada di sini. Ini semua aku gambar sendiri. Apakah kurang atau tidak? Bukankah aku lebih tahu daripada kau? No Nang Su. Draft desain ini sudah dirancang dengan sangat baik. Seharusnya tidak ada bagian yang hilang. Kan. Kau dengar itu. Bahkan Master Yu sudah mengatakannya. Draft desain ini lengkap. Su Nang Su. Jangan berpikir kau bisa mempertanyakan identitasku sebagai Hidao hanya dengan mengarang beberapa kalimat. Tentu saja aku tidak berbicara tanpa bukti. Karena aku membawa separuh lainnya. Tuan Yu, silakan lihat. Mungkinkah Nona Muda Kedua Su benar-benar hanya memberiku sebagian gambar? Su Nang Su. Tidak ku sangka kau membawa alat peraga yang cukup lengkap. Tapi aku tidak tahu taktik genit apa yang kau gunakan untuk merayu Tuan Jiang. Untuk membuatnya berakting bersamamu. Sungguh luar biasa. Dikombinasikan dengan bagian draft desain ini. Baru bisa menampilkan kawasan bisnis ini dengan sempurna. Nona Su. Apakah kau benar-benar berencana menggunakan teknologi AI untuk membangun kawasan bisnis ini? Benar. Niat awal saya dalam mendesain ini. Adalah menggunakan teknologi AI. Agar kau mudah dapat berbelanja dan bekerja di sini dengan lebih mudah dan nyaman. Kin Wan Wan. Kau mengerti. Nona Su benar. Gambar desain yang diberikan wanita ini tadi memang tidak lengkap. Wan Wan. Apa yang dia katakan? Sun Nang Su. Apa yang dia katakan itu benar? Wan Wan. Apakah semua yang dikatakan Sun Nang Su itu benar? Cepat katakan. Zekai. Pasti Sun Nang Su mengikutiku dan mencuri gambarku. Kau harus membantuku mendapatkan keadilan. Kau berulang kali menyamar sebagai aku. Kau masih menginginkan keadilan. Apakah jika aku tidak memojokkanmu. Kau tidak akan mengakuinya. Jika kau benar-benar Hidao. Maka kau pasti tahu apa ini. Kan. Itu hanya pena rusak. Berpura-pura menjadi hantu. Ini bukan pena biasa. Tahun itu. Desain asitektur Hidao memenangkan tempat pertama di hadiah Nobel. Ini adalah pena sketsa yang dibuat khusus untuknya oleh Sidi. Presenter penghargaan. Harta yang tak ternilai. Hal ini mengejutkan seluruh dunia saat itu. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tidak mengerti. Ternyata kau benar-benar Hidao. Nang Sui. Kau benar-benar Hidao. Aku sudah bilang padamu. Serahkan ini padaku. Kau bisa tenang. Dia benar-benar Hidao. Ini adalah orang besar yang jarang terlihat. Kin Wan Wan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau bilang kaulah Hidao? Katakan. Kin Wan Wan. Taruhan ini. Tapi telah membuat seluruh keluarga Zhang kita bangkrut. Kau telah menghancurkan keluarga Zhang kami. Selesai sudah. Mungkinkah Sunang Sui benar-benar Hidao? Baiklah. Hasil taruhan ini sudah keluar. Semua saham keluarga Zhang akan menjadi milik Sunang Sui. Pemenang tender proyek testa amal ini adalah Huling Iwan. CEO Fubro. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak mungkin mengalihkan semua saham keluarga Zhang kepadamu. Tiga tahun lalu ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Kau tidak punya apa-apa. Tiga tahun ini karena dukungan saya. Aku hanya mengambil kembali apa yang telah kuberikan padamu. Sunang Sui. Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Statusku saat ini adalah hasil dari kerja keras dan usahaku sendiri. Bahkan jika kau Hidao. Lalu apa? Bisakah Hidao membantuku mencapai titik ini? Aku tidak ingin bicara banyak lagi denganmu. Kau benar-benar gila. Zhang Zekai. Aku mengingatkanmu. Dalam waktu tiga hari. Serahkan taruhanmu kepada Nonasu. Sunang Sui. Kau tahu betul bahwa kau adalah Hidao. Dan masih sengaja mempermainkan kami. Kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Zhang kami. Wanita beracun yang tidak punya hati nurani. Aku akan mencekikmu. Nang Sui. Demi hubungan lama kita. Bisakah kau tidak menghancurkan keluarga Zhang? Aku mohon padamu. Hubungan lama. Hubungan lamamu dengan Nang Sui. Bukankah sudah lama kau sia-siakan? Ada orang. Seret keempat orang ini keluar untukku. Jangan menghalangi di sini. Sunang Sui. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku bisa pergi sendiri. Nang Sui. Sebenarnya ada berapa banyak hal yang tidak ku ketahui tentangmu. Tuan Fu. Menurutmu. Sebagai asisten khusus orang terkaya di Tiongkok. Selain orang terkaya. Siapa lagi yang pantas ku pertahankan seperti ini? Jadi kau benar-benar putri keluarga terkaya. Nona muda keluarga Su. Jadi kau benar-benar putri keluarga terkaya. Nona muda keluarga Su. Ling Yuan. Sebenarnya aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya saja aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Tidak apa-apa. Sebenarnya hari ini. Ketika kau mengeluarkan undangan VIP. Aku sudah punya beberapa tebakan. Hanya saja saat itu aku masih ragu. Tapi ketika aku tahu bahwa kau benar-benar Nona muda keluarga Su. Aku masih sedikit terkejut. Ling Yuan. Tuan. Sebenarnya beberapa hari ini. Cara kau melindungiku justru yang membuatku lebih terkejut dan tersentuh. Tuan Fu. Hanya dengan mengucapkan selamat tinggal pada yang salah. Kita baru bisa bertemu dengan yang benar. Kata-kata itu bagus. Biar aku suruh ayahku menaikkan gajimu. Terima kasih. Nona muda. Nona muda kedua Su. Sunang Sui ternyata benar-benar hidau. Aku hanya melihat graf desain hidau di laci mejanya dan memberikannya kepadamu. Tidak disangka. Dia ternyata benar-benar hidau. Beberapa tahun ini. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku ditipu lagi olehnya. Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang ingin kau lakukan untuk tidak melepaskannya? Dia adalah Nona muda keluarga Su. Apa katamu? Sunang Sui adalah Nona muda keluarga Su. Sunang Sui adalah Nona muda keluarga Su. Kau tidak bercanda. Kan, Nona muda kedua Su. Kalau tidak, kau pikir. Bagaimana aku bisa mendapatkan draft desain darinya? Sudah selesai. Tiga hari kemudian. Adalah pesta kembalinya Nona muda Su. Saat itu. Dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Su. Aku sudah sangat menyinggung perasaannya sebelumnya. Aku pasti mati. Siapa bilang padamu hanya Sunang Sui yang bisa mewarisi posisi kepala keluarga Su. Lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Su sekarang ada di tanganku. Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah membantuku merebut kembali posisi kepala keluarga Su. Jika kakakku yang baik meninggal karena kecelakaan. Maka hanya aku yang bisa mewarisi posisi kepala keluarga Su. Yang menunggumu juga adalah kekuatan dan kekayaan tak terbatas. Nona muda kedua Su. Dia tidak akan hidup sampai besok. Besok malam aku akan menjemputmu untuk menghadiri pesta kembalinya. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalian memikatku di sini untuk apa? Melakukan apa? Tentu saja membunuhmu. Kalau bukan karenamu. Bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Jatuh ke titik ini. Bukankah itu karena perbuatanmu sendiri? Kau terus-menerus menyamar sebagai aku. Kau masih belum kapok. Kalau bukan karena kau menyembunyikan identitasmu. Bagaimana aku bisa terekspos? Sekarang baguslah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Semua milikku hilang. Segalanya. Semua milikmu awalnya tidak didapatkan dengan cara yang benar. Cara saya. Di matamu sangat konyol. Aku beritahu kau. Itu karena kau terlahir mulia. Sedangkan aku terlahir miskin. Hal-hal yang mudah kau dapatkan. Bagi saya sangat sulit. Aku ingin masuk ke masyarakat kelas atas. Aku harus menggunakan segala cara. Bahkan jika tanganku berlumuran darah. Aku tidak akan segan-segan membayar harga berapapun. Tapi dibandingkan dengan konyol. Orang yang konyol adalah kau. Putri orang terkaya di Tiongkok. Demi Zhang Zekai. Kau menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Sun Nang Sui. Apakah kau sakit jiwa? Di pesta investasi. Kau sangat membela Zhang Zekai. Bagaimana? Keluarga Zhang runtuh. Kau berubah pikiran begitu cepat. Zhang Zekai hanyalah batu loncatan bagiku untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Sekarang dia tidak berguna lagi. Tentu saja bisa disingkirkan. Lagi pula. Aku sudah punya kartu as yang lebih baik. Lagi pula. Aku sudah punya kartu as yang lebih baik. Bukankah begitu? Apakah kau pikir hanya dengan membunuhku? Kau bisa dengan mudah memasuki masyarakat kelas atas. Tentu saja. Lagi pula. Selain aku. Ada orang besar lain yang menginginkan nyawamu. Orang besar lain. Menarik. Apakah kau tidak takut ditipu lagi? Aku beritahu kau. Aku sudah putus asa. Jadi, aku tidak akan melewatkan kesempatan sekecil apapun. Nang Sui. Nang Sui. Ling Yi Wan. Mundur. Jangan dekati aku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Asal kau melepaskan Sun Nang Sui. Aku akan menyetujui apapun. Fu Ling Yi Wan. Aku akan menyetujui kondisi apapun. Benar. Bukankah kau menginginkan uang? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Kau bisa mengikatku. Aku bisa menjadi tawananmu. Fu Ling Yi Wan. Sekarang aku benar-benar semakin tidak mengerti dirimu. Jelas beberapa hari yang lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bahwa. Sun Nang Sui memaksamu untuk mendaftarkan pernikahan. Baru beberapa hari. Kau bisa berkorban untuknya sampai sejauh ini. Bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Kau tidak mengerti. Meskipun aku baru mengenal Nang Sui selama beberapa hari. Tapi perasaan yang dia berikan padaku. Seperti sudah lama mengenalnya. Memang benar. Bagaimana mungkin orang seperti kau mengerti. Bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Diam. Hanya orang kaya sepertimu yang membicarakan tentang cinta omong kosong. Kin Wan Wan. Kau benar-benar berpikir. Putri keluarga Su yang kaya raya ini bisa dengan mudah diculik dan diancam olehmu. Apa maksudmu? Jika kau membunuhku. Keluarga Su akan membuatmu membayar seribu kali lipat. Aku baik hati mengingatkanmu. Harga ini bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Bagaimana? Ingin mencobanya? Lihat apakah pisaumu lebih cepat atau peluruku lebih cepat. Jatuhkan pisaumu. Maaf. Nona. Kami datang terlambat. Bawa pergi. Nang Sui. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kin Wan Wan. Aku sudah berulang kali mengalah padamu. Kau malah semakin berani dan menginginkan nyawaku. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa dalang dibalik ini. Bahkan jika aku tidak memberitahumu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Begitukah? Menculik putri orang terkaya di Tiongkok. Menurutmu, apa akhir ceritamu akan baik? Asal kau mau mengatakannya. Aku bisa mengampunimu. Adalah Suu Kyi. Dia menyuruhku membunuhmu. Asal kau mati. Dia bisa menduduki posisi kepala keluarga Su. Saat itu dia akan memiliki segalanya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di pesta malam ini. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Zhang Group untuk hidup kembali. Asal bisa bertemu dengan nona muda Su. Memberitahunya tentang kesulitan dan keunggulan grup kami. Kurasa dia pasti akan membantu kita. Kak, kita semua sudah ditipu oleh Kin Wan Wan dua kali. Bisakah kita masih mempercayainya kali ini? Kin Wan Wan. Aku tidak khawatir. Aku malah mengkhawatirkan wanita Jalang Su Nang Sui itu. Dia telah menghancurkan keluarga Zhang kita seperti ini. Aku takut dia akan datang dan membuat keributan di pesta kembalinya. Malam ini adalah pesta kembalinya nona muda Su. Juga merupakan upacara pewarisan posisi kepala keluarga Su. Seluruh Tiongkok tidak ada yang berani membuat masalah. Bahkan jika Su Nang Sui memiliki 100 nyali. Dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Silakan masuk, para tamu terhormat. Kak, undangannya valid. Kita benar-benar bisa bertemu nona muda Su. Zekai kecil. Kali ini kita harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Selamatkan krisis besar keluarga Zhang kita kali ini. Orang-orang yang datang ke pesta hari ini adalah keluarga terkaya di Beijing. Selamat datang semuanya di pesta kembalinya nona muda Su. Malam ini juga merupakan upacara pewarisan posisi kepala keluarga Su. Terima kasih kepada Anda semua karena telah berkumpul di sini untuk menyaksikan momen penting keluarga Su. Selanjutnya, mari kita sambut nona muda Su dengan tepuk tangan. Nona muda kedua Su, Sunang Sui sudah ditangani. Jangan lupa janjimu padaku. Ada apa ini? Bukankah dia nona muda kedua Su? Suqi, Suqi. Apa yang kau lakukan di atas sana? Hari ini adalah pesta kembalinya nona muda Su. Ketua Jiang. Cepat tarik Su, tuturun. Dia hanyalah nona muda kedua. Bagaimana dia bisa berdiri di sana? Hari ini orang-orang yang datang ke pesta makan malam adalah keluarga terkaya di Beijing. Kurasa kalian semua pasti pernah bertemu denganku. Aku tahu. Aku adalah nona muda kedua Su. Benar. Malam ini memang pesta kembalinya nona muda Su. Sunang Sui. Kak, aku tidak salah dengar. Kan? Dia bilang nona muda Su bernama Sunang Sui. Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Tapi sayangnya. Aku baru saja menerima kabar. Kakakku, Sunang Sui, telah meninggal. Apa katamu? Bagaimana nona muda Su bisa meninggal? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang sehat bisa tiba-tiba meninggal pada saat genting ini? Kau bilang nona muda Su meninggal. Maka tunjukkan bukti nyata. Kalau tidak, kami tidak akan percaya. Karena nona muda Su sudah meninggal. Maka posisi kepala keluarga Su seharusnya diwarisi olehku. Nona muda kedua. Siapa yang berani menyebarkan rumor bahwa aku sudah mati? Siapa yang berani menyebarkan rumor bahwa aku sudah mati? Wanita jalan Sunang Sui ini kenapa terus menghantuiku? Apa dia tidak akan berhenti sampai keluarga Zhang kita hancur? Sunang Sui. Jangan berpikir bahwa karena namamu sama dengan nona muda Su. Kau bisa menyamar sebagai dia dan berbuat sesukamu di pesta ini. Sunang Sui. Kau telah menghancurkan keluarga Zhangku. Sekarang masih datang untuk membuat keributan di pesta. Kau ingin mati. Aku adalah nona muda Su. Untuk apa menyamar? Sedangkan kau. Aku sekarang berdiri tepat di depanmu. Kau masih ingin terus berpura-pura. Cepat keluar dari sini. Atas dasar apa aku harus pergi? Posisi kepala keluarga Su seharusnya milikku. Mimpi di siang bolong. Aku beritahu kau. Selama aku masih hidup, kau sama sekali tidak mungkin menjadi kepala keluarga Su. Sunang Sui. Apa kau gila? Kau berani memukul nona muda kedua Su. Kurasa kau sedang mencari kematian. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Kalian adalah keluarga Zhang dari Yunzu, kan? Seluruh keluarga tidak tahu berterima kasih. Bodoh sekali. Kalian berani-beraninya ingin nona muda Su mati. Kurasa kalian sedang mencari kematian. Apa yang kalian bicarakan? Keterlaluan. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut posisi kepala keluarga Su dari putriku malam ini. Malam ini siapa yang berani merebut posisi kepala keluarga Su dari putriku? Salam hormat untuk kepala keluarga Su. Bagaimana Anda bisa sampai terganggu dan datang ke sini? Nak, kalau ayah tidak datang, kau akan diintimidasi sampai babak gelur. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Tahukah kalian, wanita di atas sana telah dengan sepenuh hati melayani keluarga kalian selama tiga tahun. Tetapi pada akhirnya kalian menghina, menindas, dan mengusirnya. Dia adalah nona muda Su yang sebenarnya. Kak, Su Nang Sui, mungkinkah dia benar-benar nona muda keluarga Su? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, Su Nang Sui tinggal di keluarga Zhang selama tiga tahun, jika dia benar-benar orang penting dari keluarga Su? Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nang Sui, beritahu aku. Apakah kau benar-benar nona muda keluarga Su? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kapan kau pernah mempercayaiku? Lalu kenapa kau terus menyembunyikannya dariku selama tiga tahun ini? Liu Hewen dari keluarga Liu di Beijing, mengucapkan selamat kepada nona su Nang Sui atas pewarisan posisi kepala keluarga Su. Pei Kuan Liang dari keluarga Pei di Beijing, mengucapkan selamat kepada nona su Nang Sui atas pewarisan posisi kepala keluarga Su. Yang Zeyan dari keluarga yang di Beijing, mengucapkan selamat kepada nona su Nang Sui atas pewarisan posisi kepala keluarga Su. Ki Changlui dari keluarga Ki di Beijing, mengucapkan selamat kepada Nona Su Nang Sui atas pewarisan posisi kepala keluarga Su. Selamat, Nang Sui. Apa yang sebenarnya telah kulakukan selama 3 tahun ini? Bahkan jika kau Nona muda keluarga Su, lalu apa? Kalian lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Su sekarang ada di tanganku. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga Su. Bahkan jika kau Nona muda keluarga Su, lalu apa? Kalian lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Su sekarang ada di tanganku. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga Su. Perlukah ayah membantumu? Ayah, kau meremehkanku. Aku akan menjadi kepala keluarga Su. Masalah kecil ini masih belum bisa diselesaikan. Kenapa aku tidak tahu? Posisi kepala keluarga Su ternyata bergantung pada cincin usang seperti ini. Apakah itu berarti? Semua orang di sini. Siapapun yang menemukan cincin ini, orang itu bisa mewarisi posisi kepala keluarga Su. Menurut aturan keluarga Su, cincin ini adalah satu-satunya bukti dari kepala keluarga Su. Kau tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Kan? Kau masih berani menyebut aturan keluarga Su kepadaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Kau memang putri keluarga Su. Hanya saja kau adalah anak haram yang dipungut dari cabang keluarga Su. Menurut aturan keluarga, anak haram tidak memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga Su. Dan biarkan dia membusuk di penjara. Kak, aku tahu aku salah. Kak, aku mohon. Maafkan aku. Posisi kepala keluarga Su seharusnya diwarisi olehmu. Ini aku. Kak, aku mohon. Maafkan aku. Aku bisa memaafkanmu. Tidak mengusirmu dari keluarga Su. Tapi kau telah melakukan kesalahan dan harus menanggung akibatnya. Jiang Hong. Serahkan dia ke kantor polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Baik. Jangan. 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 Kak, aku tidak mau ke kantor polisi. Jangan. Kak, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kak. Maaf semuanya. Baru saja ada sedikit masalah keluarga. Sekarang kita lanjutkan pestanya. Nang Sui. Kenapa kau menyembunyikan identitasmu selama tiga tahun ini? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau adalah nona muda keluarga Su? Aku sudah memberitahumu berapa kali. Kapan kau pernah mempercayaiku? Tiga tahun bersamamu. Kau memandang rendahku. Menghinaku. Dan memukulku. Aku sudah memberitahumu bahwa kontrak ratusan miliar dari Fugrup adalah aku yang membantumu mendapatkannya. Kau tidak percaya. Aku bilang padamu bahwa aku adalah putri orang terkaya. Kau juga tidak percaya. Tapi omong kosong Kinwanwan. Kau malah sangat percaya. Nang Sui. Aku salah. Semuanya karena wanita Kinwanwan itu yang menghasutku. Tiga tahun ini. Kita telah melalui begitu banyak badai. Aku mohon padamu. Kembalilah. Aku akan menebusnya dengan baik. Kita kembali bersama. Oke. Ada dua jenis air mata hewan di dunia ini yang tidak bisa dipercaya. Satu adalah air mata buaya. Dan yang lainnya adalah air matamu. Kau pikir dengan meneteskan beberapa tetes air matamu rahan kau bisa mendapatkan aku kembali. Kau terlalu konyol. Nang Sui. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Tidak perlu melakukan apapun. Karena ikatan kita sudah putus. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Sudahlah. Berhentilah membuat keributan. Penampilanmu seperti ini hanya membuatku semakin jijik. Sekarang aku merasa bercerai denganmu saja tidak cukup. Jiang Hong. Perintahkan. Hapus keluarga Zhang dari Yunzu. Selesai sudah. Keluarga Zhang kita benar-benar hancur. Ling Yuan. Nang Sui. Sangat beruntung bisa bertemu denganmu dan menikah denganmu. Mulai sekarang. Aku akan selalu memanjakanmu. Mencintaimu. Dan melindungimu. Baik. Ling Yuan. Di sini terlalu ramai. Kita cari tempat yang tenang untuk menikmati dunia kita berdua. Terima kasih. Terima kasih.